Dalam hal menyombongkan diri, Dong Zhantian pernah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu seperti Feng Wuchen. Jangan lihat bagaimana Liu Qingyang selama ini membual. Jawaban Feng Wuchen bahkan lebih menyebalkan daripada menyombongkan diri. Liu Qingyang sedang membual, dan Feng Wuchen bekerja sama. Itu sempurna. Dia hanyalah orang nomor satu yang suka membual. Huff, huff, bersaing denganku dalam menyombongkan diri. Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Liu Qingyang tertawa percaya diri di dalam hatinya. Ling Xiao Xiao mengacungkan jempol pada Liu Qingyang di bawah meja. Dong Zhantian menekan amarah di hatinya dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia tidak boleh kalah. Saya bertemu lawan yang kuat kali ini. Ekspresi Dong Zhantian menjadi serius seolah sedang menghadapi musuh besar. Dong Zhantian jelas tidak percaya bahwa Feng Wuchen dapat menyempurnakan peralatan abadi. Namun, dia memuji, saudara Feng memang putra surga yang bangga. Kamu bahkan bisa menyempurnakan peralatan abadi. Kamu berada di level yang sama dengan pavilion peralatan abadi. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, saudara Dong, kamu melebih-lebihkan. Saudara Feng terlalu rendah hati. Dong Zhantian tersenyum dan menatap Liu Qingyang. Wajah Liu Qingyang penuh dengan senyuman. Dia berpikir dalam hati, apalagi yang kamu banggakan. Aku akan menerimanya. Melihat Dong Zhantian tidak yakin, Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, dan Miau Qing Qing tidak menyelah. Mereka menonton pertunjukan dari samping. Dua orang yang sama sekali tidak mengenal satu sama lain mulai membual saat mereka bertemu. Ini juga merupakan hal yang langka. Saat tatapan mereka bertemu, percikan api langsung terlihat. Kak Dong, jangan hanya bicara. Makanlah sesuatu. Liu Qingyang tertawa gembira dan makan dengan nikmat. Dong Zhantian mendengar ini dan tertawa gembira. Saudara Liu benar. Saya baru saja berbicara dan lupa makan. Ayo, 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 makan lebih banyak. Makanan ini untuk saya. Jangan sopan kepada saya. Meskipun saya bukan tuan muda dari kekuatan besar, saya masih bisa mengeluarkan beberapa ratus juta koin emas kapan saja. Sangat kaya. Saudara Dong punya banyak uang. Secara kebetulan, Saudara Feng dan saya baru saja membeli trate inti bumi suci yang berusia 50 tahun di pelelangan. Tidak terlalu mahal, hanya 70 miliar koin emas. Ekspresi Liu Qingyang tenang, seolah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. 70 miliar. Bagaimana dia bisa menyombongkan diri? Bagi orang awam, memiliki 10 juta koin emas sudah dianggap cukup luar biasa. Dengan statusku, menyombongkan beberapa ratus juta koin emas sudah keterlaluan bagiku. Namun, dia benar-benar membuka mulutnya dan mengatakan 70 miliar. Dong Zhantian hampir menjadi gila karena marah. Penggunaan kata, hanya oleh Liu Qingyang cukup standar. Sepertinya dukungan Saudara Feng sangat kuat. Kamu bahkan bisa mengeluarkan 70 miliar. Dong Zhantian memuji lagi, tetapi dia tahu bahwa Liu Qingyang sedang membual. Dong Zhantian tidak keberatan dan segera berpikir untuk menyombongkan diri. Dong Zhantian makan sambil memikirkannya. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Liu, Saudara Feng, saya ingin tahu tingkat keterampilan bela diri apa yang sedang kalian kembangkan. Saya telah mengembangkan keterampilan bela diri tingkat bumi sejak saya masuk. Beberapa hari yang lalu, guru saya memberikan keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi kepada saya. Secara total, saya telah mengembangkan lima keterampilan bela diri peringkat bumi. Saya sangat iri pada Saudara Dong karena memiliki seorang guru yang dapat meneruskan keterampilan bela diri tingkat bumi. Liu Qingyang segera melanjutkan sambil tersenyum, teknik bela diri yang saya kembangkan hanyalah teknik abadi. Saya memiliki sekitar selusin teknik bela diri peringkat bumi. Itu tidak banyak. Adapun kakak Feng, Anda memiliki beberapa teknik abadi. Seni abadi, kecil ini benar-benar membual tanpa malu-malu. Seni abadi, bahkan keluarga Zhang tidak bisa mengeluarkannya. Dong Zhantian berkata dengan marah di dalam hatinya, Jika saya mengatakan bahwa keterampilan bela diri yang saya kembangkan adalah seni abadi, bukankah dia akan membual bahwa itu adalah seni ilahi? Dong Zhantian menunjukkan ekspresi sangat terkejut dan menangkupkan tinjunya, luar biasa. Saudara Feng sebenarnya memiliki seni abadi. Luar biasa, luar biasa. Dong Zhantian hanya tahu bahwa Liu Qingyang sedang membual, tetapi dia tidak tahu bahwa Liu Qingyang mengatakan yang sebenarnya. Saudara Feng, Saudara Liu, jika Anda menemui masalah apapun di batas bintang di masa depan, jangan ragu untuk mencari saya. Tidak ada seorang pun di batas bintang yang berani menyinggung perasaan saya. Guru saya memiliki latar belakang yang bagus. Dong Zhantian menepuk dadanya dan tersenyum. Liu Qingyang mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, tidak perlu merepotkan Saudara Dong. Tidak ada yang berani memprovokasi Saudara Feng di domain tanpa batas. Wajah Dong Zhantian sedikit bergerak. Dia merasa cukup pandai menyombongkan diri. Dia tidak menyangka ada seseorang di dunia ini yang lebih pandai menyombongkan diri daripada dia. Cukup tanpa berpikir. Oh, apa latar belakang Saudara Feng. Tidak ada yang berani memprovokasi dia di domain tanpa batas. Guruku adalah tuan muda keluarga Zhang, Zhang Junlan, pandai besi jenius nomor satu di benua itu. Dong Zhantian berpura-pura kaget dan bertanya. Di saat yang sama, dia dengan cerdik membeberkan identitas gurunya. Kekuatan keluarga Zhang benar-benar menakutkan. Hanya pavilion artefak abadi yang berani menjadi musuh mereka. Dong Zhantian sangat ingin mengetahui latar belakang Feng Wuchen. Tindakan Dong Zhantian bisa dikatakan telah menutup jalan keluar Liu Qingyang. He he, tidak ada gerakan lagi kan? Tidak ada yang berani memprovokasi Anda di domain tanpa batas. Saya ingin melihat apa identitas Anda. Dong Zhantian diam-diam senang dengan dirinya sendiri, dan wajahnya menunjukkan senyuman bahagia. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli dalam menyombongkan diri, Liu Qingyang diam-diam berseru di dalam hatinya, tapi dia tidak khawatir sama sekali. Liu Qingyang, yang baru saja berseru kaget, tiba-tiba membeku. Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, dan Miau Qingqing juga terlihat terkejut pada saat pertama. Guru Dong Zhantian sebenarnya adalah Zhang Junlan. Zhang Junlan adalah gurumu, Liu Qingyang bertanya dengan heran. Melihat ekspresi kaget Feng Wuchen dan yang lainnya, Dong Zhantian menjadi lebih senang. Dia tertawa bahagia dan berkata, apakah ada yang perlu ditanyakan? Siapa di Star Bo Undari yang tidak tahu bahwa saya, Dong Zhantian, adalah murid tuan muda keluarga Zhang? Dong Zhantian tertawa bangga di dalam hatinya. Aku tidak membual kali ini. Zhang Junlan benar-benar guruku. Dasar bajingan kecil, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu banggakan kali ini. Aku sangat iri pada kakak Dong. Anda sebenarnya adalah murid pandai besi jenius nomor satu di benua ini. Liu Qingyang segera mengacungkan jempol pada Dong Zhantian. Melihat ini, Dong Zhantian berpikir bahwa dia telah menang dan menjadi lebih bahagia. Dia tersenyum dan berkata, jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan memperkenalkan Anda kepada guru saya. Sayangnya, kakak Feng adalah guru Zhang Junlan. Liu Qingyang kemudian melontarkan kalimat dan menatap Dong Zhantian dengan wajah penuh ejekan. Kalimat ini seketika membuat senyum bangga Dong Zhantian menjadi kaku. Dong Zhantian berkedip linglung, mengira dia salah dengar. Guru-guru Dong Zhantian. Guru-guruku, Dong Zhantian memandang Feng Wu Chen dengan wajah penuh keterkejutan. Tapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, sepertinya tidak seperti itu. Kebanggaan ini terlalu besar. Dong Zhantian belum pernah mendengar bahwa Zhang Junlan memiliki seorang guru. Dong Zhantian tidak dapat membayangkan bahwa bualan Liu Qingyang begitu kuat bahkan melibatkan gurunya. Dong Zhantian, di mana kamu? Bajingan, datang dan bantu. Saat Dong Zhantian masih sok, suara makian tiba-tiba terdengar dari jalan di bawah. Saat dia mendengar ini, tubuh Dong Zhantian bergetar hebat dan wajahnya berubah. Oh tidak, guru masih berada di lautan kepahitan. Teriakan dari jalan adalah suara Zhang Junlan. Saat ini, Zhang Junlan sedang dikejar oleh sekelompok gadis muda. Orang-orang di jalan menghindarinya. 362. Dong Zhantian benar-benar murid Zhang Junlan. Mendengar makian Zhang Junlan dari jalan, Liu Qingyang tercengang sekali lagi. Dia tidak mengira Dong Zhantian mengatakan yang sebenarnya. Feng Wu Chen juga cukup terkejut. Dia tahu Dong Zhantian sedang membual sejak awal, tapi sekarang dia mendengar Zhang Junlan mengutuk Dong Zhantian, dia akhirnya percaya bahwa Dong Zhantian adalah murid Zhang Junlan. Wow, sungguh spektakuler. Liu Qingyang melihat ke jalan dan melihat lusinan wanita mengejar Zhang Junlan. Liu Qingyang tidak bisa menahan tawa. Di jalanan, entah berapa banyak pria yang iri dan cemburu. Ini buruk, sibuk membual. Saya sudah lupa tentang guru. Dong Zhantian diam-diam merasa cemas dan panik. Guru, aku di sini. Dong Zhantian buru-buru berdiri dan melambai ke arah Zhang Junlan. Musuh, Zhang Junlan kali ini terlalu kuat. Ada beberapa penggarap alam asal langit yang mengejarnya tanpa henti. Dalam keputus asaan, dia hanya bisa meminta seseorang untuk memberitahu Dong Zhantian untuk meminta bantuan. Semua remaja putri di kota astral tahu bahwa Dong Zhantian adalah murid Zhang Junlan. Selama mereka bisa menemukan Dong Zhantian, mereka pasti bisa menemukan Zhang Junlan. Kemunculan Dong Zhantian sukses memikat sekelompok wanita. Untungnya, dia cukup cepat. Setelah dia memancing mereka pergi, dia mengusir kelompok, musuh, lainnya dan akhirnya bersembunyi di Drunken Immortal Inn. Setelah itu, Dong Zhantian mulai membual kepada Liu Qingyang dan melupakan masalah ini. Mendengar teriakan Dong Zhantian, Zhang Junlan mendongat dan mengutuk, Kamu bajingan. Cepat dan bantu aku. Namun, saat suara Zhang Junlan menghilang, ekspresinya sedikit berubah. Zhang Junlan melihat Feng Wuchen dan yang lainnya bersama Dong Zhantian. Berhenti, Zhang Junlan berteriak. Dia berhenti dan berkata dengan lantang, akan ada acara perjodohan di alam astral bulan depan. Cepatlah kembali berkultivasi. Kamu harus pandai musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah. Sebelum Zhang Junlan menyelesaikan kalimatnya, puluhan wanita muda yang mengejarnya sudah menghilang tanpa jejak. Dia lulus, Zhang Junlan melontarkan kata-kata terakhirnya dengan wajah penuh keheranan setelah orang itu menghilang. Kerumunan di jalan tercengang. Feng Wuchen dan yang lainnya juga tercengang. Begitu Zhang Junlan menyebutkan konvensi perjodohan, puluhan wanita itu langsung menghilang. Apa yang mereka lakukan? Tentu saja, mereka akan kembali berkultivasi. Tuan muda akan mengadakan acara perjodohan. Itu hebat. Saya harus kembali dan mengawasi budidaya putri saya. Ya Tuhan, apakah aku mendengarnya dengan benar? Tuan muda Zhang akan mengadakan acara perjodohan. Kerumunan di jalan tercengang, tetapi banyak dari mereka yang sangat bersemangat. Zhang Junlan terbang ke lantai dua restoran. Dong Zhantian menjelaskan dengan panik, Tuan, saya baru saja. Baru saja tiba di restoran. Saya akan pergi membantu setelah menyesap teh. Saya tidak menyangka Tuan akan datang. Tuan, Zhang Junlan mengabaikan Dong Zhantian dan membungkuh hormat kepada Feng Wuchen. Ketika Zhang Junlan memanggilnya Tuan, Dong Zhantian sangat terkejut hingga dia jatuh ke tanah. Kepanikan di wajahnya digantikan oleh rasa takut. Feng Wuchen adalah guru Zhang Junlan. Liu Qingyang mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak menggertak. Zhang kecil, muridmu ini sangat menarik, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Haha, Liu Qingyang tidak bisa menahan tawa. Dia memandang Dong Zhantian yang panik dengan wajah puas diri. Dong Zhantian, yang sedari tadi membual hingga langit menjadi gelap, kini begitu ketakutan hingga wajahnya dipenuhi kepanikan. Dia sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah. Bangun, Zhang Junlan memarahi Dong Zhantian. Dong Zhantian bertemu Feng Wuchen secara tidak sengaja. Itu bisa dianggap takdir. Salam, Tuan Tua. Dong Zhantian berdiri dengan panik. Dia menyatukan tangannya dan membungkuk hormat kepada Feng Wuchen. Tuan Tua, Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia berpikir dalam hati, apakah aku setua itu? Katakan padaku sejujurnya. Apakah kamu berbicara kembali dengan tuanku? Zhang Junlan memarahi Dong Zhantian. Tidak, tentu saja tidak, langit dan bumi bisa menjadi saksiku. Dong Zhantian segera menjawab. Namun, ketika dia mengingat bagaimana dia membual di depan Feng Wuchen dan yang lainnya, Dong Zhantian berharap dia bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Namun, harus dikatakan bahwa Dong Zhantian sangat pandai menyombongkan diri. Wajahnya tidak merah sekarang. Jelas sekali dia terbiasa menyombongkan diri. Tuan, apakah Anda memiliki cukup bahan obat untuk dibeli? Zhang Junlan bertanya. Feng Wuchen mengangguk, dan berkata, En, saya berencana untuk kembali ke sembilan prefektur. Kembali ke sembilan prefektur. Zhang Junlan sangat gembira. Dia segera berkata, Bagus sekali. Guru, ayo cepat pergi. Saya akan pergi ke sembilan prefektur untuk bersembunyi sebentar. Bersembunyi. Liu Qing yang terkejut. Dia berkata, Zhang Junlan, apakah kamu tidak akan mengadakan konvensi perjodohan? Jika kamu melarikan diri, tidakkah kamu akan menarik kembali kata-katamu? Jika aku tidak mengatakan itu, mereka akan mengejarku selama beberapa hari beberapa malam. Zhang Junlan tersenyum pahit. Menguasai. Aku akan pergi juga. Dong Zhantian berkata dengan tergesa-gesa. Zhang Junlan terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia memandang Feng Wuchen. Karena kamu sudah memutuskan, maka lakukanlah sesuai keinginanmu. Feng Wuchen tidak peduli. Terima kasih Tuan. Zhang Junlan menghela nafas lega. Memikirkan kembali sekelompok wanita yang mengejarnya, Zhang Junlan tidak bisa menahan keringat dingin. Dong Zhantian, yang berada di samping, terus melirik Liu Qingyang. Dia bahkan mengerucutkan bibirnya ke kanan, memberi isyarat agar Liu Qingyang datang ke samping. Apa masalahnya? Liu Qingyang berkata dengan suara rendah. Saudara Liu, kemampuan membualmu tidak ada bandingannya. Levelmu sangat tinggi sehingga membuat orang-orang mengagumimu. Aku akui kekalahan. Dong Zhantian memuji dengan suara rendah. Wajahnya penuh senyuman. Liu Qingyang tersenyum bangga, dan berkata, apakah kamu masih perlu mengatakannya? Namun, saya tidak membual. Apa yang saya katakan itu benar? Ya ya ya, itu benar. Dong Zhantian mengangguk setuju. Kemudian dia berkata, Saudara Liu, tolong jangan beritahu tuanku tentang apa yang baru saja terjadi. Kalau tidak, jika tuanku tahu bahwa aku sedang membual di depan tuan tua, dia akan mematahkan kakiku. Panggil aku kakak. Liu Qingyang tersenyum bangga. Saudara Liu, saudara Liu. Tolong aku, tolong bantu aku. Dong Zhantian memohon dengan suara rendah. Dia hampir menangis. Baiklah, melihatmu begitu tulus, aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Namun, saya tidak tahu apakah saudara Feng akan memberitahu siapapun. Liu Qingyang tersenyum. Terima kasih, saudara Liu. Dong Zhantian mengucapkan terima kasih dengan suara rendah. Dia akhirnya merasa lega. Ayo kembali ke sembilan prefektur. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Dia memimpin dan berjalan keluar. Dong Zhantian kemudian berlari keluar dan bergegas membayar tagihannya. Tuan tua, tolong. Guru, tolong. Dong Zhantian dengan hormat memberi isyarat mengundang. Penampilannya cukup lucu. Saudara Liu, tolong. Melihat Liu Qingyang, Dong Zhantian segera tersenyum meminta maaf. Dua orang pembual yang sama sekali tidak mengenal satu sama lain justru saling mengenal karena menyombongkan diri. Ling Xiao Xiao dan Miao Qingqing tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat mereka. Setelah Feng Wuchen dan yang lainnya meninggalkan restoran, Dong Zhantian dengan keras menamparkan dirinya sendiri dan memarahi dengan suara rendah, membual tanpa melihat orangnya. Kali ini, kamu menderita, kan? Anda benar-benar membual tentang guru-guru saya. Untungnya, Dong Zhantian dengan cepat menyuap Liu Qingyang. Jika tidak, begitu Zhang Junlan mengetahui hal ini, dia tidak akan memiliki kehidupan yang baik. 363 Setelah meninggalkan kota astral, Feng Wuchen dan yang lainnya bergegas kembali ke sembilan negara tanpa henti. Wah! Tidak lama setelah meninggalkan kota astral, bayangan hitam tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan Feng Wuchen dan yang lainnya. Itu adalah seorang pria berusia tiga puluhan. Dia mengenakan brokat putih yang cantik. Dia tampan dan memiliki aura yang luar biasa. Aura yang sangat menakutkan terpancar dari pria itu. Dia berada di alam surga tingkat ketiga. Kekuatannya sangat menakutkan. Siapa kamu? Dong Zhantian adalah orang pertama yang menonjol dan meneriaki pria itu dengan dingin. Ketika Dong Zhantian merasakan kultifasi pria itu yang menakutkan, ekspresinya tiba-tiba menjadi ketakutan. Zhang Junlan sedikit mengernyit dan berbisik, alam surga tingkat ketiga. Sangat kuat, Liu Qingyang mengerutkan kening dalam-dalam dengan ekspresi bermartabat. Orang suci saya, pria itu memberi hormat dengan hormat. Orang suci, Zhang Junlan dan yang lainnya menatap Ling Xiao Xiao dengan mata terbelalak, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Siapakah Ling Xiao Xiao? Seorang pria berusia awal tiga puluhan sebenarnya adalah seorang pejuang alam surga. Dia bahkan memanggil Ling Xiao Xiao Saintes. Pria itu berkata dengan hormat, Saintes, sudah waktunya untuk kembali. Saudara Feng, sepertinya aku harus kembali. Ling Xiao Xiao memandang Feng Wu Chen, matanya yang indah penuh kengganan. Ling Xiao Xiao sudah terlalu lama keluar kali ini dan menunda latihannya. Dengan bakat Ling Xiao Xiao yang menakutkan, jika dia tidak ditunda, dan dengan kekuatan besar di belakangnya, Ling Xiao Xiao akan melangkah ke alam asal langit tingkat kelima. Feng Wu Chen memandang pria itu dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, Yah, kamu sudah terlalu lama keluar kali ini. Sudah waktunya untuk kembali agar orang tuamu tidak merindukanmu. Kembalilah dan berlatih keras. Meskipun Feng Wu Chen sangat enggan, dia tidak punya pilihan lain. Oke, Ling Xiao mengangguk. Xiao Xiao, berhati-hatilah. Miau King King buru-buru berkata. Terima kasih atas kepedulianmu. Pria itu berkata dengan sopan kepada Feng Wu Chen dan yang lainnya. Selanjutnya, dia melambaikan tangannya dan pusaran muncul di udara. Pria itu membawa Ling Xiao Xiao ke dalam pusaran dan menghilang. Teknik gerakannya sangat kuat dan unik. Kakak Feng, apa latar belakang Xiao Xiao? Saya khawatir kekuatan di belakangnya bahkan lebih menakutkan dari yang kita duga. Liu Qingyang buru-buru bertanya. Melihat pria itu tadi, Liu Qingyang sangat terkejut. Zhang Junlan dan Dong Zhantian juga sangat penasaran. Mereka penasaran dengan identitas Ling Xiao Xiao dan kekuatan di balik Ling Xiao Xiao. Aku juga tidak tahu. Ayo pergi, kata Feng Wu Chen ringan, tidak menjawab pertanyaan Liu Qingyang. Kamu tidak tahu, Dong Zhantian tercengang. Dia berpikir dalam hati, kamu bahkan tidak tahu asal-usul kekasihmu. Siapa yang kamu coba bodohi? Zhang Junlan menebak, Nona Xiao Xiao seharusnya berasal dari kekuatan misterius. Di antara kekuatan transcendental di benua ini, tidak ada yang namanya orang suci. Kekuatan misterius. Liu Qingyang terkejut lagi. Bukankah itu berarti kekuatan di balik Xiao Xiao bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan transcendental di benua ini? Sulit untuk mengatakannya. Saya belum pernah melihat kekuatan misterius di tubuh Nona Xiao Xiao dan tidak dapat menebak asal-usulnya. Saya juga belum pernah melihat kekuatan misterius guru. Zhang Junlan menggelengkan kepalanya. Zhang Junlan, apa kekuatan misterius benua ini? Liu Qingyang bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya juga tidak tahu. Zhang Junlan mengangkat bahu. Ayo pergi. Tidak jauh dari situ, Miao Qingqing berteriak. Beberapa dari mereka dengan cepat mengejarnya. Setelah kembali ke sembilan negara, Liu Qingyang dan Miao Qingqing segera memasuki pagoda sembilan kosmos untuk berkultivasi. Mereka memperoleh warisan yang mulia jalan ke sembilan dan membutuhkan banyak waktu untuk memahaminya. Kaisar Merah, Namongzan, dan yang lainnya yang sudah menunggu di lelang sembilan negara saat ini sedang berkultivasi di pagoda sembilan kosmos tingkat kelima. Feng Wuchen membawa kembali buah darah iblis merah dan trate geosentris suci dalam jumlah besar. Ditambah dengan energi murni di tingkat kelima, Feng Wuchen mengeksekusi seni pemisahan jiwa untuk membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka. Alasan Feng Wuchen bergegas kembali adalah untuk membantu Kaisar Merah dan yang lainnya meningkatkan kultivasi mereka. Setidaknya, dia harus membantu mereka melangkah ke tahap asal langit. Feng Wuchen menyiapkan bahan obat 10 pil roh asal bintang 7, jadi dia tidak khawatir sama sekali roh asalnya akan tertidur dan tidak dapat berkultivasi. Dengan bola energi murni yang sangat besar, ditambah dengan banyak buah darah iblis merah dan trate geosentris suci, Namongzan dengan lancar melangkah ke tingkat ke 7 tahap asal langit hanya dalam waktu setengah bulan. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Kaisar Merah telah berhasil menembus tahap inti asal tingkat ke 7 ke tahap asal langit. Budidaya Leng Muceng, Kuang Zan, dan Sue Feng juga telah menembus tahap inti asal tingkat ke 7. Kecepatan peningkatan yang mengerikan membuat mereka merasa terkejut dan tidak percaya. Bahkan seorang super jenius pun tidak dapat mencapai kecepatan yang begitu mengerikan. Peningkatan yang mengerikan ini membuat mereka menjadi sangat bersemangat. Peningkatan yang mengerikan ini menyebabkan Dong San Tian merasa ketakutan. Dia merasa Feng Wuchen adalah monster. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Zhang Junlan bahkan berhasil menembus 2 level dan melangkah ke level ketiga tahap asal langit. Dalam waktu 1 bulan berikutnya, Feng Wuchen membantu Feng Zan dan yang lainnya menerobos ke tahap asal langit. Dalam waktu 3 bulan yang singkat, 10 ahli pavilion surga semuanya melangkah ke panggung asal langit. Tingkat budidaya Kaisar Merah adalah yang tertinggi, dan dia sudah berada di tahap asal langit tingkat ke 2. Dalam 3 bulan ini, budidaya Feng Wuchen tidak meningkat sama sekali. Energi dan waktunya dihabiskan untuk Kaisar Merah dan yang lainnya. Kaisar Merah dan budidaya yang lainnya meningkat terlalu cepat. Feng Wuchen khawatir fondasi mereka tidak akan stabil, jadi dia meminta mereka berhenti berkultivasi dan meluangkan waktu untuk mengkonsolidasikan kultivasi mereka. Setelah itu, Feng Wuchen kembali ke kerajaan api sendirian. Karena kekuatan Kaisar Merah dan yang lainnya telah meningkat, kekuatan keluarga Feng secara alami juga akan meningkat. Setelah kembali ke kerajaan api, Feng Wuchen segera pergi ke Istana Kekaisaran untuk melihat kavaleri api bayangan surga dan tentara-tentara bendera hitam. Kembalinya Feng Wuchen ke Kekaisaran mengejutkan seluruh Kekaisaran. Kaisar, pengajar negara, pangeran, jenderal besar, pangeran pertama, dan pejabat sipil dan militer lainnya keluar untuk menyambut Feng Wuchen. Semua orang sangat bersemangat. Selamat datang, Komandan Agung. Sebuah suara yang kuat menyebar dari Istana Kekaisaran dan bergema di seluruh Istana Kekaisaran. Kavaleri api bayangan surga dan tentara-tentara bendera hitam sangat bersemangat dan menangis bahagia. Feng Wuchen tidak melupakannya. Feng Wuchen adalah dewa di hati semua prajurit Kekaisaran. Meskipun Feng Wuchen hanyalah panglima besar Kerajaan Api, status Feng Wuchen saat ini telah melampaui Kaisar. Kerajaan Api hanyalah sebuah negara kecil. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan sembilan prefektur. Kultivasi guru menjadi semakin menakutkan. Yang Tian Sian sangat bersemangat. Air mata berkedip di mata lamanya. Dia sekarang adalah penguasa sembilan prefektur. Bahkan keluarga biduk telah tunduk kepada guru. Wajah lama situ Zen Tian juga dipenuhi dengan kegembiraan. Feng Wuchen adalah penguasa sembilan prefektur. Dengan kata lain, Feng Wuchen seperti Kaisar sembilan prefektur. Salam, Kaisar. Feng Wuchen menurunkan tubuhnya dan membungkuk sedikit. Ekspresi Duan Tian Hun langsung berubah. Dia buru-buru menghentikannya dan berkata, Feng Wuchen, kamu tidak bisa melakukan ini. Saya tidak berani menerima busurmu. Ini berbeda di Kekaisaran. Saya masih Panglima Besar, dan Anda masih Kaisar. Feng Wuchen tersenyum. Dia tidak melupakan asal-usulnya hanya karena kekuatan dan statusnya meningkat. Mendengar ini, Duan Tian Hun sangat gembira. Dia tersenyum bahagia dan berkata, Bagus. Salam, Tuan. Yang Tian Sian dan situ Zen Tian buru-buru membungkuk hormat. Alkemis kelas 6, pandai besi kelas 5. Feng Wuchen menganggup puas. Yang Tian Sian tersenyum bahagia dan berkata, Ini semua berkat bimbingan dan keterampilan guru. Jika tidak, dengan bakat kita, Akan sulit bagi kita untuk menerobos dalam hidup kita. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Ini juga terkait dengan kerja kerasmu. Jika kamu tidak bekerja keras, Sekuat apapun kahlianmu, Itu akan sia-sia. Panglima Besar benar. Ye Chang Kiong menganggup. Kaisar, saya kembali kali ini karena saya punya permintaan. Feng Wuchen memandang Duan Tian Hun dan langsung ke pokok permasalahan. Duan Tian Hun berkata dengan sungguh-sungguh, Katakan saja. Setelah saya kembali kali ini, Saya tidak tahu kapan waktu berikutnya. Saya berencana untuk membiarkan Duan Hensi mengambil alih istana surga. Wuking akan mengambil alih ke Kaisaran cepat atau lambat. Kaisar Merah dan yang lainnya akan memilikinya. Untuk pergi bersamaku. Jadi, hanya Duan Hensi yang bisa mengambil alih, Kata Feng Wuchen. Feng Wuchen ingin menyerahkan pengadilan surga kepada Duan Hensi. Sepertinya dia telah memutuskan untuk pergi ke benua itu untuk berkembang. Jadi begitu, Duan Tian Hun menganggup dan berkata, Ini tidak sulit. Sudah waktunya dia berlatih. Panglima besar ingin pergi ke benua itu. Duan Wuking bertanya. Ya, saya berencana pergi ke domain surga. Feng Wuchen menganggup. Kaisar, ada satu hal lagi, Kata Feng Wuchen, Saya berencana membangun kekuatan di benua ini. Jadi, saya perlu membawa beberapa tentara. Tuan ingin membangun kekuatannya sendiri. Yang Tian Xian diam-diam terkejut. Mendengar ini, Duan Tian Hun tiba-tiba tersenyum. Ye Chang Kiong tersenyum dan berkata, Panglima besar, Kavaleri Api Bayangan Surga, dan tentara bendera hitam telah berdiskusi dengan Kaisar beberapa waktu lalu. Mereka semua memutuskan untuk mengikuti Anda. Saya telah melatih puluhan ribu tentara elit. Kaisar juga telah setuju. Sepakat. Feng Wuchen sedikit terkejut. Duan Tian Hun tersenyum dan berkata, Mereka dilatih oleh Anda dan berada di bawah komando Anda. Mengapa saya menolak? Terlebih lagi, Jika mereka bisa mengikutimu dan menjadi lebih kuat, itu akan menjadi berkah bagi Kekaisaran. Kami bersedia mengikuti Panglima besar. Kami akan melewati air dan menginjak api demi Panglima besar. Kavaleri Api Bayangan Surga dan tentara bendera hitam berteriak dengan penuh semangat. Suara mereka nyaring dan agung. Teriakan para prajurit sungguh menggugah dan membuat darah mendidih. Bagus. Saya akan memimpin Anda untuk menaklukkan dunia. Feng Wuchen dipenuhi dengan perasaan yang luhur. Auranya yang melonjak membubung ke langit. Kami akan menaklukkan dunia demi Panglima besar. Para prajurit berteriak lebih bersemangat. Para prajurit telah lama menunggu hari ini. Feng Wuchen tidak pernah melupakannya. Feng Wuchen memiliki perasaan khusus terhadap mereka yang melampaui cinta persaudaraan. Feng Wuchen masih ingin memimpin mereka menaklukkan dunia. Kata-kata, menaklukkan dunia, sangat mengejutkan seluruh pejabat sipil dan militer yang hadir. Bahkan Kaisar pun terkejut. Aura menakutkan macam apa ini? Feng Wuchen ingin membangun kekuatan. Dengan metode Feng Wuchen yang menakutkan, mereka tidak berani membayangkan betapa menakutkannya kekuatannya. Feng Wuchen telah merobohkan paviliun alat abadi. Selain itu, dia mendapat bantuan dari keluarga Sang. Dia memiliki sumber daya budidaya dalam jumlah besar dan segala jenis harta sihir yang kuat. Feng Wuchen sudah memiliki kondisi yang cukup untuk membangun kekuatannya sendiri. Kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam adalah kandidat terbaik untuk Feng Wuchen. Karena mereka cukup ganas. 363. Kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam meninggalkan kekaisaran di bawah pimpinan Huan Yang dan Luan Shen. Mereka adalah garda depan penaklukan dunia oleh Feng Wuchen. Di masa depan, mereka akan menjadi eksistensi yang akan menimbulkan ketakutan di hati semua vaksi di benua ini. Para prajurit sangat bersemangat, seperti binatang buas yang baru saja melarikan diri dari kandangnya. Setiap kali mereka memikirkan Feng Wuchen memimpin mereka untuk menaklukkan dunia, mau tak mau mereka merasa bersemangat. Ini adalah pertama kalinya para prajurit menuju ke benua itu, ke dunia baru. Sebelum Feng Wuchen pergi, dia memberi duantian hun ribuan trate geosentris suci dan beberapa keterampilan bela diri yang kuat, cukup untuk membuat kekaisaran lebih kuat. Yang Tian Xian telah melangkah ke ranah alkemis kelas 6. Situ Zen Tian juga berhasil menembus ranah pandai besi kelas 5. Dengan bimbingan Feng Wuchen, alkimia dan pandai besi mereka mengalami lompatan kualitatif, cukup untuk membuat kekaisaran lebih kuat. Setelah meninggalkan kekaisaran, Feng Wuchen kembali ke kota Hushuang di Tian Su. Kembalinya Feng Wuchen kali ini terutama untuk meningkatkan kekuatan keluarga Feng. Keluarga Feng lemah, kebanyakan dari mereka berada di alam transformasi, dan hanya ada beberapa lusin pembudidaya Yuan dan Rilem. Feng Wuchen ingin membantu keluarga Feng menjadi lebih kuat, tetapi itu tidak mudah. Untungnya, Feng Wuchen membawa buah darah iblis Vermilion dan trate geosentris suci dalam jumlah besar. Dengan teknik pemisahan roh, kekuatan keluarga Feng meningkat pesat. Dalam tiga bulan, Feng Zheng Qiong berhasil menembus alam asal langit tingkat pertama. Xiao Qingqing juga berhasil menerobos ke alam asal langit. Penatua Agung Feng Qiong tinggal setengah langkah lagi untuk menerobos ke alam asal langit. Dalam tiga bulan, kekuatan keluarga Feng mengalami perubahan yang luar biasa. Mereka jelas dianggap sebagai keluarga besar di kekaisaran. Kekuatan keluarga Feng telah membuat Feng Wuchen lega sepenuhnya. Adapun buah darah iblis Vermilion dan trate geosentris suci yang tersisa, Feng Wuchen menyimpan selusinnya untuk dirinya sendiri. Dia juga menyempurnakan selusin senjata roh untuk keluarga Feng. Hanya dalam tiga bulan, Feng Wuchen telah menjadikan keluarga Feng sebuah eksistensi, yang dapat menyaingi kekaisaran. Teknik pemisahan jiwa begitu kuat sehingga seluruh klan Feng terkejut. Tidak ada yang berani percaya bahwa Feng Wuchen sebenarnya memiliki kemampuan ilahi yang begitu menakutkan. Sebelum meninggalkan klan Feng, Feng Wuchen juga membentuk formasi pengumpulan roh di klan Feng untuk membantu anggota klan Feng berkultivasi lebih cepat. Feng Wuchen menyanyiakan setengah tahun untuk klan Feng, Kaisar Merah, dan yang lainnya. Crimson Sovereign dan yang lainnya sangat tersentuh, dan mereka diam-diam memutuskan untuk berjanji setia kepada Feng Wuchen. Jika Feng Wuchen diberi waktu setengah tahun untuk berkultivasi dalam pengasingan, dia akan mampu meningkat pesat. Dia bahkan mungkin menerobos ke tingkat ke-8 dari Sky Origin Stage. Setelah setengah tahun bermeditasi dan berkultivasi, kultivasi Liu Qingyang dan Miao Qingqing meningkat pesat. Mereka telah mencapai tahap asal langit tingkat ke-4, mengejar kultivasi Feng Wuchen. Zhang Junlan telah mencapai tingkat ke-5 dari tahap asal langit. Dong Zhantian baru menembus satu level, yaitu level ke-9 dari Sky Origin Stage. Kaisar Merah dan Budidaya yang lainnya telah meningkat sekali lagi. Hanya dalam waktu setengah tahun, Feng Wuchen telah memungkinkan mereka memperoleh kekuatan yang kuat, memungkinkan mereka mencapai tahap asal langit. Dalam setengah tahun, orang lain mungkin tidak dapat meningkatkan kultivasi mereka, tetapi Feng Wuchen telah mengizinkan sekelompok orang menerobos ke tahap asal langit, sehingga kekuatan klan Feng meningkat puluhan kali lipat. Kaka Feng, kultifasiku telah menyusulmu. Teknik kultivasi guru sungguh kuat. Liu Qingyang berkata dengan penuh semangat sambil terus pamer di depan Feng Wuchen. Jadi bagaimana jika kamu berhasil menyusulku? Lagipula kamu tidak bisa mengalahkanku. Feng Wuchen tidak menahan diri. Liu Qingyang, yang tersenyum bangga, mendengar kata-kata Feng Wuchen dan senyumannya langsung membeku. Kaka ketiga, kaka keduamu dan aku akan kembali ke kekaisaran. Tidak ada seorang pun yang menjaga ayah dan ibu. Kami juga khawatir. Terlebih lagi, kami telah menjadi lebih kuat, sehingga kami dapat berbagi sebagian beban ayah. Feng Yuan tiba-tiba berkata. Mendengar ini, ekspresi Feng Wuchen sedikit berubah saat dia memandang Feng Yuan dengan kaget. Saudara ketiga, keluarlah sekuat tenaga. Kami akan mengurus klan Feng dan Tiang E untukmu. Tidak akan ada kesalahan. Feng Zhan menepuk bahu Feng Wuchen dan tersenyum. Melihat mereka berdua telah mengambil keputusan, Feng Wuchen merasa tidak berdaya. Dia kemudian berkata, Karena kakak dan kakak kedua telah memutuskan, Aku tidak akan menahanmu. Aku akan menyerahkan ayah dan ibu di tanganmu. Saudara ketiga, hati-hati. Feng Yuan dan Feng Zhan mengingatkan pada saat yang sama sebelum terbang menjauh. Selain Feng Yuan dan Feng Zhan, klan Feng memiliki lima ahli tahap asal langit. Kekuatan mereka jauh melampaui kekaisaran Yan Huo, cukup untuk menekan empat kerajaan besar. Kakak Feng Yuan dan kakak Feng Zhan juga ingin menjelajahi dunia bersama kakak Feng. Namun, mereka lebih memilih melindungi klan Feng dan membiarkan kakak Feng berkeliaran dengan bebas, tidak membiarkan kakak Feng khawatir sama sekali. Liu Qingyang menghela nafas secara emosional. Dia sangat tersentuh. Melihat mereka berdua terbang menjauh, Feng Wuchen merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Dia berpikir dalam hati, Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Master Pavilion, Yuan yang dan yang lainnya telah pergi ke wilayah janji. Mengapa kita masih pergi ke wilayah surga? Melihat Feng Wuchen sedikit kecewa, Kaisar Merah tiba-tiba bertanya dan mengubah topik pembicaraan. Feng Wuchen menarik nafas dalam-dalam dan menekan kekecewaan dan kesedihan di hatinya. Dia berkata dengan acu tak acu, Saya membiarkan Yuan yang dan yang lainnya pergi ke wilayah janji untuk memberi mereka tempat yang baik untuk berkultivasi. Tingkat kultivasi mereka terlalu lemah dan mereka memerlukan waktu untuk berkultivasi. Terlebih lagi, dengan kekuatan kami, itu tidak cocok untuk kami. Untuk dikembangkan di domain janji untuk saat ini, wilayah surga lebih cocok. Selain itu, ada banyak orang jenius di wilayah surga. Feng Wuchen pergi ke wilayah surga kali ini. Selain menjatuhkan wilayah surga, dia membutuhkan lebih banyak orang jenius. Feng Wuchen ingin membangun kekuatan, jadi dia membutuhkan orang-orang jenius dengan bakat bawaan yang tinggi. Guru, jangan khawatir. Saya sudah mengirim pesan kembali. Huan yang dan yang lainnya seharusnya mengasingkan diri selama tiga bulan. Kata Zhang Junlan. Klan Zhang memiliki sumber daya budidaya yang sangat besar. Dengan bantuan klan Zhang, Feng Wuchen percaya bahwa Huan yang dan yang lainnya akan mampu meningkat dengan pesat. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum, saya tidak mengkhawatirkan mereka. Desir, desir. Pada saat ini, dua sosok muncul. Salam, Dendi. Keduanya berlutut dengan hormat. Mereka adalah Beidou Yan dan Biduk Langit Daun. Setelah menerima pesan Feng Wuchen, mereka segera bergegas mendekat. Sky Origin tahap delapan. Kamu memang jenius nomor satu di klan Biduk. Feng Wuchen memuji sambil tersenyum. Setelah kobaran api Biduk pulih sepenuhnya, ia berhasil menembus tahap asal langit tingkat ke delapan setelah masa budidaya. Dendi, kamu pasti bercanda. Dibandingkan Dendi, bakat bawaanku tidak ada apa-apanya. Beidou Yan tersenyum canggung. Ini sudah larut. Ayo pergi. Kata Feng Wuchen. Ketika kami berada di wilayah sunyi, kami bertemu dengan para jenius dari wilayah surga. Wilayah surga jauh lebih kuat daripada sembilan benua. Liu Qingyang berkata dengan penuh harap. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada alkemis ilahi, Cu Changkong, dan yang lainnya, Feng Wuchen dan lima belas orang lainnya berangkat ke wilayah surga. Mereka menuju ke daerah baru. Feng Wuchen telah menyanyiakan setengah tahun tanpa berkultivasi. Perjalanan menuju wilayah surga sangat panjang. Feng Wuchen dapat menggunakan waktu ini untuk memasuki lantai tujuh pagoda sembilan kosmos untuk berkultivasi. 364. Beberapa hari kemudian, di Aula Utama Keluarga Biduk. Melapor kepada kepala keluarga, masalah yang diinstruksikan oleh Kaisar Ramuan telah diselidiki. Seseorang muncul dalam sekejap dan melaporkan dengan hormat. Berbicara, Bintang Biduk sedikit mengernyit. Seperti dugaan Dendi, Sekolah Siewang lah yang melakukannya. Ini benar-benar Sekolah Siewang. Wajah Bintang Biduk muram saat dia berteriak dengan dingin, aku tidak menyangka akan ada orang jahat seperti itu di sembilan prefektur. Dia sebenarnya berkultivasi dengan menyerap daging dan darah. Dia lebih buruk dari binatang. Dendi perintahkan, setelah masalah ini diselidiki, bunuhlah tanpa ampun. Kepala Keluarga Biduk memerintahkan, kirim orang untuk segera melenyapkan Sekolah Siewang. Iya, orang itu menerima perintah itu dengan hormat. Keluarga Biduk mengirimkan lusinan pakar alam asal langit. Melihat pemandangan yang mengerikan itu, sepertinya mereka akan membantai Sekolah Siewang. Ketika Feng Wuchen mengirim seseorang untuk memberitahu Bei Dou Yan, dia telah menginstruksikan keluarga Biduk untuk menyelidiki masalah hilangnya mayat tentara Kekaisaran Inferno secara aneh. Awalnya, Feng Wuchen mencurigai Murong Tian. Belakangan, dia mencurigai Bei Mingkong. Namun, karena keduanya meninggal, Feng Wuchen akhirnya mengunci Sekolah Siewang. Semua murid Sekolah Siewang memiliki aura jahat, dan Sekolah Siewang adalah yang paling mencurigakan. Setelah diselidiki, memang Sekolah Siewang yang melakukannya. Dengan tindakan Keluarga Biduk, melenyapkan Sekolah Siewang hanya dalam hitungan menit. Para prajurit yang tewas akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Setelah setengah bulan, Feng Wuchen dan yang lainnya tiba di wilayah surga. Feng Wuchen, yang berkultivasi di Pagoda Sembilan Kosmos, berkultivasi selama sebulan dan berhasil menembus alam asal langit tingkat kelima. Feng Wuchen datang ke wilayah surga untuk mencari orang-orang jenius. Agar Feng Wuchen dapat membangun kekuatannya sendiri, dia membutuhkan kejeniusan dan kesetiaan mutlak. Dia harus memilihnya secara pribadi. Dendi, kekuatan wilayah surga jauh lebih kuat daripada Sembilan Prefektur. Saya pernah datang ke wilayah surga untuk menantang para jenius dari wilayah surga dan kembali dengan kekalahan. Kata Beidou Yan. Seorang jenius yang bisa mengalahkanmu pasti sangat kuat. Aku ingin tahu siapa dia. Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu sambil melirik Beidou Yan. Bai Mi dari klan Bai. Lama tidak bertemu, dia seharusnya sudah mencapai tahap asal langit tingkat ke-8. Dia berada di peringkat ke-5 dalam daftar peringkat jenius muda alam King Yun. Aku tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Beidou Yan tidak mau mengaku kalah. Dia memang seorang jenius yang langka. Feng Wuchen mengangguk. Tuan, klan Bai adalah salah satu dari enam kekuatan utama wilayah surga. Mereka berada di peringkat ke-3. Zhang Junlan menambahkan. Dia kemudian secara singkat memperkenalkan kekuatan utama wilayah surga. Enam kekuatan utama wilayah surga termasuk klan Bai, klan Ye, pavilion Zhiyun, sekte bulan langit, sekte raja neraka, dan vila api surgawi. Di antara enam kekuatan besar, sekte bulan langit adalah sekte terkuat di wilayah surga. Vila api surgawi menduduki peringkat ke-2. Klan Bai berada di peringkat ke-3, klan Ye berada di peringkat ke-4, pavilion Zhiyun berada di peringkat ke-5, dan sekte raja neraka berada di peringkat terakhir. Tentu saja, ini hanyalah peringkat di permukaan. Tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya dari enam kekuatan utama. Feng Wuchen memiliki pemahaman dasar tentang wilayah surga. Satu jam kemudian, rombongan tiba di Moon Cloud City. Mereka menemukan sebuah restoran di kota bernama Menara Tianxian. Setelah setengah bulan perjalanan, mereka semua kelelahan. Bisnis Menara Tianxian sedang booming. Itu sangat bising. Para penggarap yang kuat memasuki restoran satu demi satu. Bisnis Menara Tianxian sangat bagus. Bahkan Drunken Immortal In tidak semeria ini. Dong Zhantian berkata dengan heran. Dia melihat sekeliling restoran begitu dia masuk. Kakak Feng, ada begitu banyak kultifator kuat di sini. Selain itu, mereka yang datang tampaknya memiliki latar belakang tertentu. Miao King King mengerutkan kening. Feng Wuchen dan yang lainnya melihat sekeliling dan menyadari bahwa Menara Tianxian sedang mengadakan perjamuan. Untungnya, ada dua kursi di lantai satu. Cukup bagi Feng Wuchen dan yang lainnya untuk duduk. Setelah bertanya kepada pelayan, Feng Wuchen dan yang lainnya mengetahui bahwa Tuan Muda sebuah klan telah berhasil menembus tahap lima asal langit. Mereka mengundang teman dan keluarga mereka untuk merayakannya. Menembus kei origen tahap lima memang patut dirayakan. Tuan Muda Klan Wang ada di sini untuk memberi selamat padamu. Selamat, KKG karena berhasil menembus tahap lima asal langit. Cepat undang dia masuk. Cepat undang dia masuk. Tuan Muda Kota Tianxian ada di sini untuk memberi selamat padamu. Selamat, Saudara G karena berhasil menembus tahap lima asal langit. Selamat. Tuan Muda dari Sekte Bintang 7 ada di sini untuk memberi selamat padamu. Petik 2 titik 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 petik 2. Gelombang demi gelombang Tuan Muda, Tuan Muda Sekte, dan tokoh penting lainnya datang untuk memberi selamat kepadanya. Menara Tianxian saat ini dapat dikatakan sebagai kumpulan para penggarap yang kuat. Banyak Tuan Muda dari pasukan di sekitar kota Munklut telah berkumpul. Di lantai pertama menara Tianxian, banyak orang yang lewat menonton pertunjukan tersebut. Mereka semua iri. Tuan Muda G itu memiliki latar belakang yang cukup baik. Dia sebenarnya mengundang begitu banyak kultifator yang kuat. Sungguh masalah besar, kata Liu Qing yang sambil melihat ke lantai 2. Untuk dapat mengundang seorang kultifator tahap tujuh asal langit dan banyak dari mereka, itu berarti keluar gage sangat kuat, kata Dong Zhantian sambil menatap Feng Wuchen. Dong Zhantian bertanya, Tuan Tua, siapa yang kamu suka? Aku akan menyuruhnya berlutut. Feng Wuchen hampir memuntahkan teh yang diminumnya. Tidak ada yang akan mengira kamu bisu jika kamu tidak berbicara. Zhang Junlan memelototinya, membuat Dong Zhantian takut hingga terdiam. Kaisar Merah dan yang lainnya tertawa pelan. Dong Zhantian menatap mereka dengan tajam, tapi ancamannya tidak berguna. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saudara gage membiarkan orang-orang sembarangan ini masuk saat dia mengadakan jamuan makan? Siapa yang membiarkan mereka masuk? Apakah mereka memenuhi syarat untuk masuk? Usir mereka. Saat ini, seorang Tuan Muda memasuki restoran. Ketika dia melihat wajah-wajah asing sedang makan, dia berteriak dengan marah. Mendengar teriakan marah orang ini, ekspresi Zhang Junlan dan Beidou yang sedikit berubah. Beberapa meja orang berlarian ketakutan. Mereka tidak berani menyinggung Tuan Muda ini. Kupikir mereka adalah teman KKG. Karena kita tidak mengenal mereka. Usir mereka. Tuan Muda lainnya berteriak dengan dingin. Kamu punya nyali. Apakah kamu mencoba melakukan freeload? Pemilik penginapan? Bagaimana kamu melakukan sesuatu? Apakah Anda meremehkan Tuan Muda G? Saya rasa Anda tidak ingin membuka menara tiansian Anda lagi. Apa yang kamu tunggu? Usir mereka. Orang sembarangan tidak diperbolehkan masuk. Tuan Muda itu berteriak dengan marah satu demi satu, menakuti pemilik penginapan dan para pelayan. Para Tuan Muda ini memiliki latar belakang yang kuat. Pemilik penginapan tidak berani menyinggung perasaan mereka. Dia hanya bisa mengusir tamu-tamu lain. Aku benar-benar minta maaf. Kamu tidak perlu membayar makanannya. Aku tidak sanggup disiksa oleh mereka. Pemilik penginapan itu tersenyum pahit. Namun, Feng Wuchen dan yang lainnya hanya makan setengah dari makanannya. Mereka belum kenyang. Bocah, apa yang kamu lihat? Aku berbicara padamu. Keluar dari sini. Salah satu Tuan Muda berteriak pada Liu Qingyang. Ini bukan tempat untukmu. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk masuk hari ini. Tersesatlah jika kamu belum kenyang. Aku akan membayar makanannya. Tuan Muda lainnya mencibir. Mata Liu Qingyang berubah tajam. Dia berkata dengan dingin. Saya menantang Anda untuk mengatakan itu lagi. Liu Qingyang berada di tingkat keempat tahap asal langit. Dia sangat kuat. Dia tidak takut pada Tuan Muda ini. 366 Di gerbang kota Awan Bulan, sekelompok pemuda dan pemudi sedang berjalan bersama. Kakak senior kedua, hanya tinggal setengah bulan lagi hingga kompetisi pemeringkatan jenius. Kamu masih punya waktu untuk keluar dan bermain. Jika Master Pavilion mengetahuinya, kita akan mendapat masalah besar, keluh seorang pemuda. Siapakah Tuan Muda G ini? Dia bahkan mengadakan jamuan makan untuk merayakan terobosannya ke tahap asal langit tingkat kelima. Apakah Anda mengenalnya, kakak kedua? Murid muda lainnya bertanya. Dia adalah Tuan Muda Keluarga G di kota Awan Bulan. Kami baru bertemu beberapa kali, tapi kami tidak begitu dekat. Karena dia secara pribadi mengundang kami, tidak baik jika kami tidak datang. Perlakukan saja itu sebagai perjalanan untuk bersantai. Selain itu, saya memiliki kakak senior yang membantu saya menangani Master Pavilion. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Tria bernama kakak kedua mengangkat bahu. Saya harap kakak senior bisa mengatasinya. Kalau tidak, kita akan mati. Keempat murid itu khawatir. Kakak kedua, kita di mana? Ini pertama kalinya saya berada di Moon Cloud City, seorang murid bertanya. Menara Tianxian, kakak kedua akan mengajak kalian semua makan dan minum. Kakak senior kedua tersenyum bahagia. Murid-murid muda ini tidak lain adalah lima saudara Luo Yun dari daerah sampah. Mereka datang dari Pavilion Xiyun. Di menara Tianxian, seorang tuan muda berteriak pada Liu Qingyang, Sudah kubilang, pergilah. Bibir Liu Qingyang membentuk senyuman yang mengancam. Mata gelapnya berkilat tajam saat dia bersiap menyerang. Lupakan saja, ayo pergi. Lagi pula gratis. Jangan ganggu perayaan mereka, kata Feng Wu Chen dengan tenang. Huff, dia beruntung, kata Liu Qingyang dengan nada menghina. Jika bukan karena kata-kata Feng Wu Chen, Liu Qingyang pasti akan membuatnya menyesal dilahirkan. Tuan, bukankah tuan-tua terlalu toleran? Jika itu aku, aku pasti akan mematahkan kaki sekelompok cucu ini. Dong Xan Tian berkata dengan suara rendah. Ketika guru kejam, Anda akan ketakutan setengah mati. Orang-orang ini bukanlah apa-apa di mata guru. Zhang Junlan menggelengkan kepalanya. Dong Xan Tian tidak setuju. Bagaimanapun, dia belum pernah melihat Feng Wu Chen beraksi. Dia tidak percaya bahwa Liu Qingyang sedang membual di depannya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, apa yang bisa dia katakan? Namun saat Feng Wu Chen dan yang lainnya hendak pergi, Tuan Muda sebelumnya berkata, Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Tuan Muda Gong, lupakan saja. Saudara G sedang mengadakan jamuan makan, tidak perlu menimbulkan masalah. Terlebih lagi, kekuatan mereka tidak lemah. Seorang Tuan Muda menasihati. Apa yang Anda takutkan? Apakah menurut Anda kami tidak bisa menghadapinya? Wajah Tuan Muda Gong dipenuhi dengan rasa jijik. Tuan Muda Gong benar. KKG mengadakan perjamuan untuk merayakan hari ini. Namun mereka masih berani masuk. Mereka jelas tidak terlalu memikirkan KKG. Bagaimana kita bisa melepaskannya begitu saja? Tuan Muda lainnya menyombongkan diri. Itu benar. Beri mereka pelajaran agar mereka tahu tempatnya. Tuan Muda lainnya ikut serta dalam keributan itu. Tuan Muda ini sombong, mengandalkan fakta bahwa mereka mendapat dukungan dari keluarga mereka, masing-masing dari mereka tidak takut. Tentu saja mereka juga tidak lemah. Yang terkuat di antara mereka ada di Sky Origin tahap 7, sedangkan yang terlemah ada di Sky Origin stage 3. Bersama-sama, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Tuan Muda Gong dengan dingin berteriak, hentikan mereka. Tak satupun dari mereka diizinkan pergi. Di luar restoran, sekelompok besar penjaga memblokir pintu masuk. Tuan Muda lainnya turun dari lantai dua dengan agresif. KK Feng, apakah kamu melihatnya? Kita harus melakukan sesuatu. Liu Qingyang mencibir dengan kejam. Dia suka jika Tuan Muda ini menghentikan mereka pergi. Tuan Tua, serahkan padaku. Dong Zhantian menonjol. Dia yakin dengan kekuatannya sendiri. Di antara Tuan Muda ini, yang terkuat hanya ada di Sky Origin stage 7. Dong Zhantian berada di Sky Origin stage 9. Mengapa dia takut pada mereka? Belum lagi para Tuan Muda ini, bahkan jika para penggarap kuat dari alam King Yun datang, Dong Zhantian tidak akan takut. Dia tidak takut di alam janji, apalagi di alam King Yun. Kak Dong, biarkan aku yang melakukannya. Anak itu menyuruhku pergi. Aku sangat marah. Saat Dong Zhantian hendak melepaskan kinya, Liu Qingyang berbicara. Jika Liu Qingyang ingin bertarung, Dong Zhantian tidak akan berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, Liu Qingyang memiliki sesuatu pada dirinya. Liu Qingyang menatap Tuan Muda Gong dengan mengejek. Dia dengan dingin mencibir, apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Aku akan mematahkan kakimu dan memberimu pelajaran. Tuan Muda Gong dengan dingin mencibir dengan sikap arogan. Tuan Muda Gong tidak lemah. Dia berada di Sky Origin tahap 5. Jika dia tidak cukup kuat, dia tidak akan berani bersikap sombong di jamuan Tuan Muda G. Liu Qingyang menganggup dan dengan dingin mencibir, baiklah, kalau begitu aku akan mematahkan kakimu. Begitu dia selesai berbicara, Liu Qingyang mengaktifkan Zen Yuan miliknya. Kekuatan seorang kultifator tahap asal langit meledak. Saking kuatnya, semua meja dan kursi hancur berkeping-keping. Huh, kultifator Sky Origin tahap 4 dan Anda berani menjadi begitu sombong di depan saya. Tuan Muda Gong sangat meremehkan. Liu Qingyang tidak menjawab. Sebaliknya, dia tiba-tiba melesat dengan kecepatan yang mengerikan. Sangat cepat. Salah satu Tuan Muda sedikit mengernyit. Merasakan kecepatan luar biasa Liu Qingyang, senyuman dingin Tuan Muda Gong membeku. Liu Qingyang sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bisa merasakannya. Ledakan. Retakan. Liu Qingyang tiba-tiba muncul dalam sekejap dan menyapu dengan kakinya. Serangannya sangat dahsyat dan dahsyat. Dengan keras, kakinya mendarat di kaki Tuan Muda Gong. Dengan suara patah tulang, Tuan Muda Gong langsung jatuh ke tanah. Ah, kakiku, kaki saya patah. Wajah Tuan Muda Gong penuh ketakutan saat dia berteriak. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat semua orang ketakutan. Tuan Muda dengan budidaya yang lemah sangat ketakutan sehingga mereka mundur beberapa langkah. Tuan Muda Gong berada di Sky Origin tahap 5, tapi dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Kakinya dipatahkan oleh kultifator Sky Origin tahap 4. Tuan Muda, Tuan Muda, para penjaga keluarga Gong sangat ketakutan. Saudara Liu, bagus sekali. Dong Zhantian melampiaskan amarahnya. Siapa lagi yang ingin memberiku pelajaran? Majulah. Liu Qingyang berkata dengan dingin sambil menatap Tuan Muda itu. Dasar bocah. Anda mematahkan kaki Tuan Muda Gong. Apakah Anda masih membutuhkan kami untuk melakukannya? Anda harus memikirkan cara keluar dari kota Munklut hidup-hidup. Salah satu Tuan Muda berkata dengan dingin. Tuan Muda lainnya berkata dengan marah. Tahukah Anda siapa Tuan Muda Gong? Anda sedang mendekati kematian. Saya tidak peduli siapa dia. Jika kami ingin pergi, Anda tidak bisa menghentikan kami. Kaisar Merah berkata dengan keras kepala. Wajah Tuan Muda G muram. Ini adalah tempat perayaannya, bukan tempat orang lain menimbulkan masalah. Sekarang kaki Tuan Muda Gong patah. Bagaimana dia bisa hanya berdiri dan menonton? Siapa kalian? Tuan Muda G bertanya dengan dingin. Bukan urusanmu. Liu Qingyang menjawab dengan dingin. Dia menatap Tuan Muda G dengan mata dinginnya. Liu Qingyang bertanya, Apa? Anda ingin memberi saya pelajaran juga? Anda baru saja menerobos ke Sky Origin tahap 5. Saya rasa Anda bukan tandingan sampah ini. Saya sarankan Anda minggir. Arogan. Salah satu Tuan Muda berkata dengan dingin. Dia melepaskan budidaya Sky Origin tahap 6 dan memadatkannya di tinjunya. Dia bergegas menuju Liu Qingyang. Saudara Liu, hati-hati. Dong Zhantian mengerutkan kening dan memperingatkan. Dong Zhantian tidak tahu seberapa kuat Liu Qingyang. Dia tidak percaya bahwa Liu Qingyang bisa bertarung melawan kultifator Sky Origin tahap 6. Ledakan. Deng. Dengungan. Liu Qingyang menyalurkan Zhen Yuan-nya dengan sekuat tenaga. Matanya penuh dengan kekejaman. Ia tak mau kalah dengan pukulan Tuan Muda itu. Setelah ledakan keras, kekuatan mengerikan menyebar. Seluruh restoran bergetar. Kekuatan dahsyat itu seperti angin liar. Semua meja di lantai pertama berubah menjadi debu. Itu berantakan. Para kultifator yang lemah semuanya ketakutan. Pemilik dan pelayan sudah keluar dari restoran. Para penjaga di pintu juga telah meninggalkan restoran. Suara keras itu membuat takut orang-orang di jalan. Kekuatan mengerikan itu membuat takut semua orang. Tidak ada yang berani mendekati restoran tersebut. Kekuatan mengerikan menyebar di restoran. Menara Tianxian tidak bisa lagi terbuka. Itu akan runtuh kapan saja. Liu Qingyang sama sekali tidak dirugikan. Dia benar-benar memblokir kekuatan kultifator Sky Origin tahap 6. Bagaimana ini mungkin? Wajah Tuan Muda itu berubah. Dia membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Seorang kultifator tahap asal langit dapat menghalangi kekuatan seorang kultifator tahap asal langit. Ya Tuhan. Siapa dia? Bagaimana seorang kultifator tahap asal langit bisa begitu kuat? Tuan Muda Wang dihadang oleh seorang kultifator panggung asal langit. Apakah saya melihatnya dengan benar? Semua Tuan Muda terkejut. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Wajah Tuan Muda Gong dipenuhi ketakutan. Dia sepertinya sudah melupakan rasa sakit akibat patah kakinya. Dia menatap Liu Qingyang dengan bingung. Tuan Muda Gong tidak percaya bahwa seorang pemuda di tahap asal langit tingkat keempat bisa sekuat itu. Sky Origin tahap 6. Huff. Hanya itu yang kamu dapat. Liu Qingyang mencibir. Wajahnya tidak berubah sama sekali karena kekuatan lawannya. Tuan Muda Wang tercengang. Budidaya langit asal tahap 6 Tuan Muda Wang palsu. Tentu saja tidak. Hanya saja Liu Qingyang terlalu kuat. Enyah. Liu Qingyang berteriak dengan dingin. Kekuatannya tiba-tiba meningkat. Ledakan. Menyadari kekuatan Liu Qingyang masih meningkat, wajah Tuan Muda Wang berubah. Tapi sudah terlambat. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan itu membuatnya terbang. Tuan Muda Wang, apakah kamu baik-baik saja? Saat Tuan Muda Wang dikirim terbang, sesosok tubuh melintas dan mengulurkan tangan kirinya untuk menangkap Tuan Muda Wang. Dia juga menetralisir semua kekuatan. Terima kasih, Saudara Gongsun. Tuan Muda Wang dengan cepat mengucapkan terima kasih. Saudara Gongsun, bunuh mereka. Balas dendam padaku. Jangan biarkan satupun dari mereka pergi. Tuan Muda Gong berteriak dengan marah ketika melihat Tuan Muda Gongsun menyerang. Asal langit tahap 7, Liu Qingyang mengerutkan kening. Lawan sekuat itu pasti lebih kuat dari Liu Qingyang. Tidak peduli seberapa kuat Liu Qingyang, dia tidak yakin bahwa dia bisa melawan kultifator Sky Origin tahap 7. Seorang penggarap Sky Origin tahap 4 dapat bertarung melawan seorang penggarap Sky Origin tahap 6. Anda memang mempunyai beberapa keterampilan. Tuan Muda Gongsun berkata dengan dingin. Dia menatap Liu Qingyang dengan mata tajamnya. Aura kekerasan menyebar. Mengusir. Ledakan. Dengeng dengungan. Begitu dia selesai berbicara, sosok Tuan Muda Gongsun tiba-tiba muncul. Dia sangat cepat sehingga dia langsung muncul di depan Liu Qingyang dan melancarkan pukulan. Namun, pada saat ini, sosok lain juga telah tiba dalam sekejap mata dan meraih tinju Tuan Muda Gongsun dengan cakarnya. Dengan ledakan, kekuatan yang menakutkan sekali lagi mengguncang restoran itu dengan keras. Tangga restoran sudah runtuh. Asal langit tahap delapan. Wajah Tuan Muda Gongsun berubah. Dia memandang orang yang menyerangnya dengan kaget. Lebih dari selusin Tuan Muda ketakutan. Tak satupun dari mereka mengira akan ada kultifator tahap asal langit level delapan di antara mereka. 367. Kekuatan Tuan Muda Gongsun benar-benar menakutkan, namun Beidou Yan mampu meniadakan seluruh kekuatannya. Liu Qingyang tidak terluka sama sekali. Apa gunanya menindas yang lemah? Beidou Yan berkata dengan acuh tak acuh. Dalam hal arogansi, Beidou Yan jauh lebih arogan dibandingkan Tuan Muda Gongsun. Beidou Yan memandang Tuan Muda itu dengan dingin dan berkata, Kalian semua, datanglah padaku bersama-sama. Beidou Yan, jangan melangkah terlalu jauh. Biarkan saja mereka hidup-hidup. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh seolah tidak terjadi apa-apa. Jangan pergi terlalu jauh. Dong Zhantian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia mulai mempercayai kata-kata Zhang Junlan. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Tuan Muda Gongsun mengerutkan kening. Dia melirik Feng Wuchen. Dia tahu bahwa Feng Wuchen adalah pemimpin kelompok ini. Para Tuan Muda khawatir. Mereka tahu bahwa Feng Wuchen adalah pemimpin kelompok ini. Mereka tidak dapat mengetahui tingkat kultifasi Feng Wuchen. Beidou Yan baru berada di Sky Origin Stage 8, yang cukup membuat mereka takut. Tidak masuk akal. Beraninya mereka meremehkan kita. Kakak Gongsun, ayo pergi. Tuan Muda Wang sangat marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ayo pergi bersama. Saya tidak percaya kita tidak bisa mengalahkan mereka. Tuan Muda lainnya berteriak. Kirim orang untuk mengunci kota Munklut. Kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Tuan Muda G berkata dengan marah. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menjelajahi wilayahnya. Beberapa Tuan Muda bahkan mengirim orang kembali untuk membantu. Tuan-Tuan Muda ini tidak bisa dianggap enteng. Begitu mereka marah, mereka akan menyeret para penggarap kuat dari klan mereka atau menindas mereka dengan jumlah. Singkatnya, mereka tidak akan membiarkan Anda hidup. Ayo maju dan bertarung. Kami tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Beidou Yan menunjuk ke langit dan berkata dengan dingin. Tidak perlu. Ayo bertarung di sini. Ayo lakukan. Salah satu Tuan Muda berteriak dan mengaktifkan kekuatan penuhnya tanpa ragu-ragu. Dengeng dengungan. Gelombang demi gelombang energi yang kuat meledak, menyebabkan restoran bergetar hebat. Retakan muncul di jalan ketika orang-orang di luar melarikan diri ketakutan. Saudara Wang, Ayo kita lawan dia bersama-sama. Tuan Muda Gongsun berkata dengan suara muram. Dia menatap Beidou Yan dengan niat membunuh. Baiklah, Tuan Muda Wang berteriak. Berdengung. Energi yang sangat mengerikan meletus dari tubuh Big Deeper Blaze dan restoran itu langsung runtuh. Saat restoran itu runtuh, energi mengerikan yang keluar dari tubuh Big Deeper Blaze menghancurkan restoran yang runtuh itu. Tuan Muda Gongsun berteriak panik. Melihat situasinya tidak tepat, para Tuan Muda terbang ke langit ketakutan. Orang-orang di luar sudah lari ketakutan. Ke. Dalam sekejap mata, restoran itu berubah menjadi abu. Bangunan-bangunan di sekitarnya hancur satu demi satu. Kehancuran yang terjadi sangat mengejutkan. Dalam sekejap mata, dengan restoran sebagai pusatnya, semua bangunan dan jalan dalam radius seratus kaki rata dengan tanah. Debu dan serutan kayu berterbangan kemana-mana. Tanah di bawah kaki Beidou Yan runtuh, membentuk kawah besar. Energi mengerikan itu meledak dan mengingatkan para ahli dari klan besar di kota Munklut. Energi yang sangat kuat. Kekuatan orang ini sebanding dengan Sky Origin tahap 9. Dong Zhantian memandang Beidou Yan dengan kaget. Dia tidak menyangka kekuatan Beidou Yan begitu menakutkan. Tuan Muda Gongsun dan yang lainnya pucat karena ketakutan. Sky Origin tahap 8. Apa yang terjadi? Salah satu pemimpin klan bertanya dengan bingung. Apakah ada pertempuran di kota? Pemimpin klan lainnya mengerutkan kening dan melihat sumber energinya. Banyak ahli terbang satu demi satu untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Kaka kedua, Energi Sky Origin tahap 8 ada di sana. Seorang murid berseru. Apakah aku perlu kamu memberitahuku? Ayo pergi dan periksa. Luoyan segera terbang, diikuti oleh murid lainnya. Di restoran, Beidou Yan melambaikan tangannya dan hembusan angin bertiup, meniup debu dan serutan kayu. Ledakan. Beidou Yan menginjak tanah. Dengan ledakan yang keras, kawah tersebut kembali meledak. Sosok Beidou Yan berubah menjadi seberkas cahaya dan melonjak ke langit. Kecepatannya sangat menakutkan. Sangat cepat, ekspresi Tuan Muda Gongsun berubah. Ketakutan di matanya semakin meningkat. Desir. Ledakan. Off. Beidou Yan tiba dalam sekejap dan meninju. Tuan Muda Gongsun memuntahkan setegup darah dan matanya hampir keluar. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan terbang keluar. Energi yang sangat kuat. Tuan Muda Gongsun terkejut. Dengan tingkat kultifasinya, dia tidak dapat menahan energi mengerikan seperti itu. Tuan Muda Gongsun bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Saudara Gongsun, Tuan Muda Wang berteriak ketakutan. Desir. Boom. Boom. F. Beidou Yan bahkan tidak perlu menggunakan skill gerakannya. Sosoknya melintas dengan cepat dan kemanapun dia pergi, puluhan Tuan Muda dikirim terbang. Mereka semua terluka parah. Pemandangan spektakuler muncul di langit. Lusinan Tuan Muda dikirim terbang ke segala arah pada saat yang bersamaan. Kekuatan Beidou Yan sangat menakutkan. Beidou Yan. Bagus sekali. Wajah Liu Qingyang dipenuhi kegembiraan saat dia melampiaskan amarahnya. Banyak ahli yang menyaksikan pertempuran itu terkejut dengan kekuatan mengerikan Beidou Yan. Desir. 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 Pada saat ini, sekelompok besar ahli alam asal langit terbang dari seluruh penjuru kota, termasuk Eselon atas klan utama dan Luoyan serta beberapa murid pavilion Xion. Feng Er. Beraninya kamu. Beraninya kamu menumpangkan tanganmu pada anakku. Salah satu pemimpin klan berteriak dengan marah. Dia penuh dengan niat membunuh. Kekuatan Sky Origin Stage Level 9 miliknya meledak, mengguncang langit. Siapa kamu? Beraninya kamu bersikap begitu kejam di Moon Cloud City. Kepala keluarga lainnya meraung marah dan menatap Beidou Yan dengan ganas. Mendengar ini, tatapan dingin Beidou Yan menyapu kepala keluarga dan dia dengan dingin berkata, tanyakan pada putramu. Ayah. Bunuh dia. Tuan Muda Wang meraung dengan susah payah. Wajah pucatnya sangat ganas. Lusinan Tuan Muda terluka parah, tetapi Beidou Yan mengikuti instruksi Feng Wuchen dan tidak membunuh mereka. Itu dia. Luoyan memandang Beidou Yan dengan heran dan bertanya, apa yang terjadi? Kenapa dia berkelahi dengan Geyun Feng dan yang lainnya? Kakak kedua, apakah kamu mengenalnya? Seorang murid bertanya dengan rasa ingin tahu. Luoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengenalnya. Saya melihatnya beberapa tahun yang lalu. Apakah anda ingat orang yang bertengkar dengan Bai Mi beberapa tahun yang lalu? Itu dia, Beidou Yan dari klan Bidok. Itu benar, aku ingat sekarang. Itu dia. Hanya dalam beberapa tahun, tingkat budidayanya telah mencapai tahap delapan asal langit. Dengan kekuatan seperti itu, kenapa aku tidak melihatnya di wilayah sampah? Seru seorang murid. Kenapa dia ada di wilayah langit? Apakah dia akan menantang Bai Mi lagi? Murid lain bingung. Saudara Luo, kamu datang pada waktu yang tepat. Bantu aku membunuhnya. Melihat Luo Yan, Giyun Feng sangat gembira dan segera berteriak. Mendengar ini, Luo Yan mengerutkan kening dan tidak menjawab Giyun Feng. Dengan kekuatannya, Luo Yan tidak yakin bisa mengalahkan Beidou Yan. Beidou Yan, demi aku, bisakah kamu berhenti? Luo Yan memandang Beidou Yan dan bertanya. Kamu kenal saya. Beidou Yan memandang Luo Yan dengan heran dan menemukan bahwa Luo Yan juga berada di Sky Origins Stage 8. Aku melihatmu saat bertarung dengan Bai Mi. Kata Luo Yan. Begitu. Tapi sekarang, merekalah yang ingin membunuhku. Beidou Yan mengangkat bahu. Saudara Feng, ini Luo Yan dari pavilion Xion. Liu Qing yang mengangkat dagunya ke arah Luo Yan. Zhang Junlan terkejut, dia kenal Tuan Muda Ge. Sepertinya dia diundang juga. Feng Wuchen tersenyum. Luo Yan tidak melihat Feng Wuchen dan yang lainnya di bawah. Kalau tidak, wajahnya akan berubah menjadi hijau. Berdengung. Ayah Giyun Feng meledak dengan kekuatan yang menakutkan dan bergegas menuju Beidou Yan tanpa ragu-ragu. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menindas putranya di kota Munklut? Beidou Yan tidak menunjukkan rasa takut dan bergegas keluar dengan kecepatan kilat. Ayah, dan mereka, jangan biarkan satu pun dari mereka pergi. Tuan Muda Wang menunjuk ke arah Feng Wuchen dan yang lainnya dan berkata dengan marah. Huff, membunuh. Kepala keluarga Wang memberi perintah dan menatap Feng Wuchen dan yang lainnya. Para ahli dari keluarga Wang pindah satu demi satu. Gelombang kekuatan yang mengerikan meletus dan mengguncang seluruh kota Munklut. Muda, Tuan Muda Zhang. Kakak kedua, itu Tuan Muda Zhang. Seorang murid melihat ke bawah dan melihat sosok Zhang Junlan. Wajahnya langsung dipenuhi ketakutan. Luo Yan jelas pernah melihatnya. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Selain itu, ia juga melihat sosok lain yang semakin membuat mereka takut. Itu adalah Feng Wuchen. Dan, Dendi juga berada di wilayah surga. Luo Yan sangat ketakutan dan seluruh tubuhnya gemetar. Dendi, para murid pavilion Xiun sangat ketakutan hingga tubuh mereka menjadi lunak. Luo Yan sepertinya menyadari sesuatu. Ekspresinya berubah drastis lagi. Dia menembak dan meraung, berhenti. Raungan memekakan telinga bergema di seluruh kota Munklut. Suara mendesing. Luo Yan melintas dan mencegat para ahli keluarga Wang. Wajahnya sangat suram. Luo Yan, apa yang kamu lakukan? Minggir, teriak seorang pakar keluarga Wang. Saudara Luo, merekalah yang melukaiku. Apa yang kamu lakukan? Geyun Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekali lagi, para ahli asal ilahi, termasuk para petinggi keluarga lainnya, memandang Luo Yan dengan bingung. Luo Yan adalah murid kedua pavilion Xiun. Semua orang di kota Munklut mengetahui hal itu. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Luo Yan mengabaikan Geyun Feng dan yang lainnya. Dia menundukkan kepalanya karena ketakutan dan memandang Feng Wuchen dan yang lainnya yang perlahan terbang. Dia membungkuk hormat dan berkata, Salam, Dendi. Salam, Tuan Muda Zhang. Dendi. Tuan Muda Zhang. Para petinggi dari berbagai keluarga terkejut. Tuan Muda Gongsun dan Tuan Muda Wang tercengang. Sebagai murid kedua pavilion Xiun, Luo Yan sangat menghormati Feng Wuchen dan Zhang Junlan. Seberapa mengerikan latar belakangnya. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Pandangan semua orang tertuju pada Feng Wuchen, pemuda yang memimpin. Mereka tidak dapat mengetahui kedalaman kultivasi pemuda ini. Dia tidak bergerak, jadi tidak ada yang tahu identitasnya. Greetings, Dendi. Salam, Tuan Muda Zhang. Murid lain dari pavilion Xiun terbang dan membungkuk hormat. Mereka tidak berani bertindak gegabuh. Luo Yan, sepertinya kamu mengenal mereka. Feng Wuchen tersenyum tipis dan menatap Luo Yan. Aku pernah bertemu Geyun Feng beberapa kali, tapi aku tidak terlalu mengenalnya. Tubuh Luo Yan gemetar saat dia menjawab dengan ketakutan. Wajahnya pucat, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Para petinggi dari berbagai keluarga dan Tuan Muda yang terluka parah kembali terkejut. Mereka melihat Luo Yan menunjukkan ketakutan seperti itu di depan Feng Wuchen. Pavilion Xiun adalah salah satu dari enam kekuatan utama wilayah surga. Kekuatannya sungguh menakutkan. 368. Apakah mereka juga mengundangmu? Feng Wuchen bertanya dengan acuh tak acuh. Iya. Luo Yan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan ketakutan, tetapi saya tidak tahu bahwa mereka menyinggung Dendi dan Tuan Muda Zhang. Luo Yan tidak berani berbohong di depan Feng Wuchen dan Zhang Junlan, jika tidak, dia akan mati. Luo Yan ingin membunuh Geyun Feng sekarang, jadi dia memanggilnya. Secara kebetulan, Feng Wuchen dan Zhang Junlan mendengarnya. Setengah tahun lalu, mereka baru saja menyinggung Feng Wuchen dan Zhang Junlan di wilayah sampah. Saat itu, mereka sangat ketakutan hingga jiwa mereka hampir terbang keluar dari tubuh mereka. Tidak mudah bagi mereka untuk menebus dosa-dosa mereka, tetapi sekarang, mereka secara tidak langsung telah menyinggung Feng Wuchen. Luo Yan mengutuk kesialannya, tapi untungnya, dia tidak bergerak kali ini dan tidak terlalu menyinggung Feng Wuchen. Siapa mereka? Mengapa Luo Yan begitu takut pada mereka? Mungkinkah kita menyinggung seseorang dari vaksi besar? Kakak Luo memanggil mereka Dendi dan Tuan Muda Zhang. Aku ingin tahu siapa mereka. Lusinan Tuan Muda ketakutan. Para eselon atas dari klan utama juga panik. Jika Luo Yan sangat takut, mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Sekarang setelah mereka melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa Feng Wuchen dan yang lainnya tidak panik sama sekali. Selain itu, mereka semua masih muda dan memiliki kultivasi yang mengejutkan. Tidak diragukan lagi mereka jenius. Melihat Feng Wuchen, Bei Dou Yan yang kuat harus mendengarkannya. Status apa yang dia miliki? Semakin banyak eselon atas memikirkannya, mereka menjadi semakin panik. Mereka mungkin telah menyinggung seseorang dari vaksi besar. Para penggarap yang menyaksikan di kota Moonklu terkejut dan bingung. Muda, Tuan Muda Zhang. Tuan Muda Zhang dari klan Pandai Besi. Pandai Besi Genius nomor satu di benua ini. Itu dia, itu dia. Tuan Muda Gongsun berseru ketakutan. Sepertinya Tuan Muda Gongsun mengenali Zhang Junlan. Kalau tidak, dia tidak akan mengenal Pandai Besi Genius nomor satu di benua itu. Apa, klan Zhang dari domain tanpa batas. Mendengar perkataan Tuan Muda Gongsun, wajah puluhan Tuan Muda berubah. Mereka semua ketakutan setengah mati. Genius Pandai Besi nomor satu di benua ini. Dia adalah, dia adalah Tuan Muda Klan Zhang, Zhang Junlan. Ini sudah berakhir, ini sudah berakhir. Kami mati karena menyinggung Tuan Muda Zhang. Klan Zhang dari domain Wuji. Selusin Tuan Muda begitu bingung hingga mereka kehilangan akal. Para eselon atas dari berbagai keluarga sangat ketakutan. Ya Tuhan, itu sebenarnya adalah Tuan Muda dari klan Zhang di domain Janji. Perajin jenius nomor satu di benua ini. Dia sebenarnya adalah Zhang Junlan, yang namanya mengguncang seluruh benua. Keluarga G sudah tamat, klan Wang juga telah tamat. Karena menyinggung Tuan Muda Zhang, mereka pasti mati. Kerumunan di sekitarnya merasa seolah-olah ada gunung yang menekan punggung mereka, menyebabkan mereka tidak dapat bernafas. Dan gunung ini adalah keluarga Zhang dari domain abadi. Terakhir kali, aku menyelamatkanmu di daerah terpencil. Sekarang, kamu benar-benar berani ikut campur. Liu Qingyang berkata dengan dingin. Dendi, Tuan Muda Zhang, kami benar-benar tidak tahu bahwa mereka telah menyinggung perasaan Anda. Jika tidak, meskipun Anda memberi kami seratus nyali, kami tidak akan berani ikut campur. Mohon maafkan kami, Dendi. Salah satu murid menjelaskan dengan ngeri dan buru-buru berlutut di kehampaan. Luo Yan dan yang lainnya juga buru-buru berlutut dan menjelaskan, Dendi, perkataan adik laki-lakiku semuanya benar. Kami benar-benar tidak tahu. Melihat Luo Yan dan yang lainnya berlutut ketakutan, berbagai keluarga menjadi semakin berkecil hati. Seberapa menakutkan identitas kelompok Feng Wuchen. Bahkan murid pavilion Zhiyun harus berlutut dan memohon pengampunan. Dan yang berlutut adalah Feng Wuchen. Mungkinkah identitas Feng Wuchen bahkan lebih menakutkan daripada identitas Sang Junlan? Apa yang dimaksud Dendi dengan itu? Mengapa Luo Yan memanggil pemuda ini Dendi? Tatapan ketakutan semua orang tertuju pada Feng Wuchen. Seorang pemuda misterius yang membuat orang merasa takut. Feng Wuchen mengambil beberapa langkah dalam kehampaan dan mengulurkan tangan kanannya ke arah Luo Yan yang ketakutan. Jantung Luo Yan berdebar kencang saat dia bersujud dengan ngeri, Dendi, ampuni aku. Dendi, spermi, kami benar-benar tidak tahu. Unggung Luo Yan basah kuyup oleh keringat dingin. Saat cakar Feng Wuchen menyentuh bahu Luo Yan, Luo Yan sangat ketakutan hingga dia gemetar hebat. Dia mengira Feng Wuchen pasti akan membunuhnya. Namun di detik berikutnya, Luo Yan tertegun. Feng Wuchen tidak membunuhnya. Sebaliknya, dia menariknya dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, Apakah Anda kenal salah satu dari mereka? Mendengar ini, Luo Yan sedikit terkejut. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Feng Wuchen. Namun, Luo Yan tidak berani ragu. Dia segera menunjukkan enam tuan muda yang dia kenal. Akhirnya, dia memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Luo Yan tidak bisa menebak pikiran Feng Wuchen dan tidak berani menebak. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum tipis, Demi Anda, saya tidak akan bertengkar dengan orang yang Anda kenal. Adapun orang yang tidak Anda kenal, Anda dapat membunuh mereka semua. Mendengar ini, seluruh tubuh Luo Yan bergetar. Dia menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak karena terkejut. Luo Yan tidak berani percaya bahwa Feng Wuchen akan mengampuni orang-orang yang dikenalnya demi dirinya. Adapun yang lainnya, dia akan membunuh mereka semua. Luo Yan tidak terkejut membunuh orang-orang yang tidak dia kenal. Dia terkejut karena Feng Wuchen benar-benar mengatakan itu demi dia. Membunuh mereka semua. Hati dong santian bergetar. Dia merasa ngeri, guru benar. Guru tua memang sangat kejam. Mendengar perkataan Feng Wuchen, Geyun Feng dan tuan muda lainnya yang dipanggil oleh Luo Yan segera menghela nafas lega. Tuan muda yang tidak dipanggil itu benar-benar putus asa. Dendi, ampuni kami. Dendi, ampuni kami. Kami tidak mengetahui identitas Dendi dan tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Mohon maafkan kami, Dendi. Menyerah. Kita tidak seharusnya sombong dan angkuh. Kita seharusnya tidak menindas orang lain. Kami tahu kesalahan kami. Tolong lepaskan kami, Dendi. Tuan muda yang tersisa semuanya berlutut di udara dan memohon belas kasihan. Masing-masing dari mereka memiliki nada terisak. Bahkan jika mereka berada dalam kondisi puncaknya, mereka tidak akan menjadi lawan Luo Yan. Jika Luo Yan ingin membunuh mereka, semudah membalik tangannya. Luo Yan, apakah kamu masih membutuhkan guruku untuk mengajarimu secara pribadi apa yang harus dilakukan? Melihat ekspresi kaget dan acu-ta-acu Luo Yan, Zhang Junlan dengan dingin berteriak dengan suara rendah. Luo Yan tiba-tiba terbangun dan menyerang tanpa ragu-ragu. Dia mengaktifkan esensi sejatinya yang menakutkan dan aura pembunuh dingin yang menggigit keluar dengan gila-gilaan. Siyu. Ledakan. Serangan Luo Yan sangat sengit. Dalam sekejap, tinjunya mendarat. Dengan ledakan, Tuan muda terlempar menjadi kabut berdarah di tempat. Saudara Luo Yan, ampuni kami. Ledakan. Luo Yan menyerang lagi. Dengan pukulan lain, Tuan muda lainnya terbunuh. Saudara Luo, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Kakak G, selamatkan aku. Wajah pucat seorang Tuan muda dipenuhi dengan keputusasaan. Itu adalah ketakutan akan kematian. Sungguh beruntung G Yun Feng bisa mempertahankan hidupnya. Beraninya dia campur tangan. Terlebih lagi, G Yun Feng tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Dia tidak memiliki kemampuan. Menyinggung Dendi berarti kematian. Luo Yan berteriak dengan marah tanpa ampun. Feng Wu Chen menyelamatkan seseorang yang dia kenal karena dia. Ini sudah membuat Luo Yan merasa tersanjung. Beraninya dia menunjukkan belas kasihan dan tidak mematuhi perintah Feng Wu Chen. Luo Yan, ayahku adalah penguasa kota Tripod Surgawi. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, ayahku tidak akan pernah memaafkanmu. Tuan muda kota Tripod Surgawi berkata dengan ketakutan. Dia bahkan menyebut ayahnya. Kota Tripod Surgawi. Huff. Minta ayahmu untuk menemukanku di pavilion Xion. Luo Yan mendengus dingin. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada kota Tripod Surgawi. Tidak, tidak. Tuan muda kota Tripod Surgawi meraung ngeri. Ledakan. Luo Yan melesat secepat kilat dan meninju dada Tuan muda kota Tripod Surgawi. Ledakan. Kekuatan mengerikan itu meledakan Tuan muda itu menjadi kabut berdarah, menghamburkan jiwanya. Ledakan. 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 Luo Yan menyerang terus-menerus, tidak menunjukkan belas kasihan. Dia membunuh Tuan muda satu demi satu. Dalam waktu kurang dari satu menit, Luo Yan membunuh sebelas Tuan muda tanpa ampun. Metode ganas Luo Yan mengejutkan semua orang. Semua kultifator yang menyaksikannya ketakutan. Wajah mereka tampak seperti ditutupi lapisan dempul, lebih pucat dari wajah mayat. Dendy, aku telah membunuh mereka semua. Luo Yan melaporkan dengan hormat, memperlakukan Feng Wuchen sebagai tuannya. Bagus sekali. Saya akan menominasikan Anda untuk mengikuti saya. Saya yakin Master Pavilion Xiyun tidak akan menolaknya. Feng Wuchen menganggup puas. Terima kasih banyak, Dendy. Terima kasih banyak, Dendy. Ketika Luo Yan mendengar ini, dia sangat gembira dan bersemangat. Luo Yan tidak percaya. Dia tidak percaya ini nyata. Ia sebenarnya berkesempatan menyusul Dendy. Ini adalah impian banyak orang. Luoyan tidak percaya hal sebaik itu akan terjadi padanya. Dendy was sang Junlan's teacher. Jangan sebutkan betapa cerahnya masa depannya. Sekarang dia memikirkannya, Luo Yan diam-diam senang karena dia menjadi musuh Feng Wuchen di domain desolate. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu Feng Wuchen, apalagi memiliki kesempatan hari ini. Luo Yan baru berusia 25 tahun-tahun ini. Mampu mencapai Sky Origin tahap 8 di usia muda menunjukkan bahwa dia cukup berbakat. Dia adalah salah satu jenius di Pavilion Xiyun. Feng Wuchen secara alami ingin merekrut seorang jenius untuk digunakan sendiri, sehingga dia dapat membuat persiapan yang cukup untuk membangun kekuatannya sendiri. Terima kasih banyak, Dendy, karena tidak membunuh kami. Geyun Feng dan yang lainnya terbangun dari ketakutan mereka dan berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Feng Wuchen melirik Geyun Feng dan yang lainnya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa terhindar dari kematian, tapi kamu tidak bisa lepas dari hukuman. Saat mereka mendengar ini, wajah Geyun Feng dan yang lainnya berubah. Ketakutan di hati mereka muncul kembali. Namun, setelah memikirkannya, mereka menyinggung orang yang begitu menakutkan. Mampu menghindari kematian sudah sangat bagus. Karena kamu melakukan kesalahan, kamu harus membayar harga tertentu. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Jika bukan untuk mengikat Luoyan, Feng Wuchen tidak akan membiarkan mereka berenam. Apakah kamu keberatan? Feng Wuchen bertanya. Geyun Feng dan yang lainnya tidak mengatakan apapun. Mereka hanya merasa takut. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Feng Wuchen terhadap mereka. Meskipun mereka menyelamatkan nyawa mereka, bagaimana jika Feng Wuchen menghancurkan laut ki mereka? Bagaimana jika dia melumpuhkan anggota tubuh mereka? Geyun Feng memandang Luoyan untuk meminta bantuan, tetapi Luoyan bahkan tidak melihatnya, membuatnya sangat kecewa. Saat ini, Luoyan tidak dapat membantunya lagi. Dia bahkan tidak mau membantunya. Tidak, tidak ada keberatan. Geyun Feng berkata dengan suara gemetar. Mereka tidak punya pilihan lain. Jika mereka keberatan pada saat ini, mereka akan mendekati kematian. Para eselon atas klan tidak berani menyelah. Selain khawatir dan takut, mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, karena tidak ada yang keberatan, maka baguslah. Luoyan, patahkan salah satu lengan mereka masing-masing sebagai pelajaran. Jika ada waktu berikutnya, mereka akan mati. Iya, Luoyan menjawab dengan hormat. Dia tidak berani ragu. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Geyun Feng dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Mematahkan satu tangan sama dengan melumpuhkan seseorang. 369. Dendi, mohon ampun. Kepala keluarga Gey tiba-tiba berlutut dan memohon. Dendi, mohon ampun. Kepala keluarga Wang dan lainnya juga berlutut. Mereka bisa menghindari kematian, tapi mereka tidak bisa lepas dari hukuman. Namun hukuman ini sulit mereka terima. Feng Wuchen tidak berbicara. Dia tanpa ekspresi seolah dia tidak mendengar apapun. Melirik Feng Wuchen, Luoyan menduga Feng Wuchen tidak akan menunjukkan belas kasihan karena ini. Dia memelototi Geyun Feng dan yang lainnya dengan ganas dan menyerang tanpa ragu-ragu. Melihat serangan Luoyan, Geyun Feng dan yang lainnya gemetar. Sayangnya, mereka harus mengakui kekalahan saat ini. Dengan lengan patah, setidaknya mereka masih bisa berlatih. Di masa depan, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk membangun kembali tubuh mereka dan memulihkan lengan mereka yang patah. Tapi saat Luoyan menyerang, raungan agung tiba-tiba terdengar di ruang hampa. Siapapun yang berani menyentuh anakku, akan kupastikan dia mati tanpa tempat pemakaman. Raungan agung tiba-tiba datang dari langit. Kekuatan Ki yang sangat agung ditekan. Aura menakutkan membuat semua orang gemetar. Alam surgawi. Beidou Yan sedikit mengernyit. Bahkan dia ditekan oleh kekuatan penindas yang kejam ini. Guru, itu adalah superior di alam surgawi tingkat pertama. Dong Zhantian berkata dengan serius. Feng Wuchen dan Zhang Junlan tidak mengubah ekspresi mereka sama sekali. Mereka tidak takut dengan alam surga, apalagi alam surgawi. Kepala keluarga Gongsun. Wajah para pemimpin keluarga berubah drastis. Sentuhan kepanikan melintas di mata mereka. Jelas sekali, mereka sangat takut dengan kepala keluarga Gongsun. Ki power yang menakutkan membuat semua orang tercekik. Ayah, Tuan Muda Gongsun sangat gembira. Akhirnya, senyuman penuh harapan muncul di wajahnya yang ketakutan. Sesosok menukik turun dari langit. Setelah beberapa kilatan, dia muncul di depan Tuan Muda Gongsun. Itu adalah Gongsun Yun, kepala keluarga Gongsun. Gongsun Yun mengenakan jubah hitam cantik dan memancarkan aura atasan. Kekuatan kinya yang agung sangat menakjubkan. Ayah, bantu aku. Tuan Muda Gongsun berkata dengan panik. Wus, wus, wus. Begitu kepala keluarga Gongsun muncul, lebih dari selusin tetua dan atasan keluarga Gongsun terbang satu demi satu. Keluarga Gongsun memiliki lebih dari selusin penggarap tahap asal surga. Melirik Luo Yan dengan tajam, Gongsun Yun berkata dengan suara yang dalam, Luo Yan, jangan gunakan pavilion Xi Yun untuk mengancam keluarga Gongsun ku. Kamu berani menyakiti putraku, patua akan mengambil nyawamu hari ini. Dengan kekuatan keluarga Gongsun, mereka dapat dianggap sebagai penguasa di alam surga. Di antara semua keluarga di alam King Yun, keluarga Gongsun adalah keluarga terkuat di alam King Yun. Karena itu, keluarga Gongsun tidak takut dengan pavilion Xi Yun. Ketika Feng Wuchen memberi perintah untuk memotong salah satu lengan mereka, Tuan Muda Gongsun telah mengirimkan pesan kembali ke keluarga Gongsun. Mengetahui putranya dalam bahaya, kepala keluarga Gongsun segera bergegas menghampiri ahli keluarga Gongsun. Tuan Gongsun, kamu bisa mencobanya jika kamu berani. Luo Yan menjawab dengan dingin tanpa rasa takut di wajahnya. Dengan Tuan Muda Zhang dan Dendi di sini, Luo Yan tidak perlu takut. Bahkan tanpa Feng Wuchen dan Zhang Junlan, Luo Yan tidak pernah takut dengan keluarga Gongsun. Tuan Gongsun, putra Anda menyinggung Dendi dan Tuan Muda Zhang. Tahukah Anda apa yang akan terjadi padanya? Luo Yan bertanya dengan dingin. Huh, Pak Tua, saya tidak peduli siapa dia. Karena dia berani menyakiti anakku, dia harus mati. Kepala keluarga Gongsun sangat mendominasi. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar. Kepala keluarga Gongsun berada di alam langit tingkat pertama. Tak satupun ahli yang hadir bisa menandinginya. Selain itu, keluarga Gongsun telah mengirim lebih dari selusin penggarap tahap asal surga. Mereka pasti bisa menghancurkan semua orang yang hadir. Namun, kepala keluarga Gongsun yang mendominasi sepertinya tidak tahu siapa yang dimaksud Tuan Muda Zhang. Semua penggarap tahap asal surga menggelengkan kepala. Begitu keluarga Gongsun terlibat, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Meskipun keluarga Gongsun kuat, mereka tidak sekuat enam kekuatan besar. Jika enam kekuatan besar takut pada keluarga Zhang, keluarga Gongsun tidak berarti apa-apa bagi mereka. Kepala keluarga Gongsun, kamu sangat mengesankan. Zhang Junlan berkata ringan dengan sedikit nada dingin di suaranya. Melihat Zhang Junlan berbicara, Luo Yan melangkah mundur. Gongsun Yun melihat ke arah Zhang Junlan, tapi begitu dia melakukannya, aura kuatnya langsung layu. Auranya yang mengintimidasi lenyap, dan ekspresi teror muncul di wajahnya. Muda, Tuan Muda Zhang. Wajah kepala keluarga Gongsun dipenuhi ketakutan. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Gongsun Yun buru-buru membungkuk hormat. Salam, Tuan Muda Zhang. Salam, Tuan Muda Zhang. Para petinggi keluarga Gongsun membungkuk ketakutan. Saat mereka melihat Zhang Junlan, Eselon atas keluarga Gongsun akhirnya menyadari siapa Tuan Muda Zhang. Keluarga Zhang dari Domain Wuji. Salah satu raksasa dari Domain Wuji. Sebagai pakar Domain Surga, bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang kekuatan besar di benua ini? Zhang Junlan adalah pandai besi nomor satu di benua itu. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang dia? Domain Surgawi belaka tidak berarti apa-apa bagi keluarga Zhang. Keluarga kecil Gongsun berani menjadikan Tuan Muda Domain Wuji sebagai musuh. Mereka mendekati kematian. Gongsun Yun, tahukah Anda apa yang dilakukan putra Anda terhadap mereka? Zhang Junlan bertanya dengan dingin. Gongsun Yun dan yang lainnya tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Hati mereka dipenuhi rasa takut. Mereka mengutuk Tuan Muda Gongsun karena telah menyinggung orang yang begitu menakutkan. Gongsun Yun tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya bergegas setelah menerima panggilan bantuan Tuan Muda Gongsun. Zhang Junlan berkata dengan dingin. Itu hanya makan di restoran. Tidak ada permusuhan di antara kita. Hanya karena jamuan Geyun Feng, kamu mengusir guru dan teman-temanku. Putramu yang baik dan Tuan Muda Keluarga Gongsun ini menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan siapa di antara kita yang pergi. Kepala Keluarga Gongsun, bukankah seharusnya kamu memberi penjelasan pada guruku? Mendengar ini, Gongsun Yun semakin ketakutan. Dia tidak mengira Tuan Muda Gongsun akan menyebabkan bencana seperti itu. Yang membuat mereka semakin ketakutan adalah mereka telah menyinggung guru Zhang Junlan. Zhang Junlan sendiri sudah cukup menakutkan, belum lagi gurunya. Ya ya ya, Gongsun Yun menganggup, tidak berani membantah. Sekarang aku akan mematahkan lengan anakmu. Apakah kamu keberatan? Zhang Junlan bertanya. Gongsun Yun terdiam. Bohong jika dia mengatakan dia tidak keberatan. Namun, dia menghadapi Zhang Junlan. Bagaimana dia bisa punya nyali untuk mengatakan sesuatu? Cukup bagus bahwa dia masih hidup setelah menyinggung orang yang begitu kuat. Luoyan, lakukanlah. Zhang Junlan berteriak dengan dingin. Ya, Luoyan menjawab dengan hormat dan maju tanpa ragu-ragu. Melihat ini, Tuan Muda Gongsun sangat ketakutan. Ayah, selamatkan aku, selamatkan aku. Kepala Keluarga, para tetua memandang Gongsun Yun dengan wajah khawatir. Gongsun Yun terdiam. Dia ingin menghentikannya, tapi dia tidak berani. Dia tahu apa maksudnya. Konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung. Tidak peduli bagaimana Tuan Muda Gongsun berteriak minta tolong, Gongsun Yun tidak bergerak. Ci. Kecepatan Luoyan sangat mencengangkan. Dia tiba dalam sekejap. Telapak tangannya mengumpulkan kekuatan yang menakutkan, dan seperti bila udara, dia menebas Tuan Muda Gongsun tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap mata, sebuah lengan terangkat. Ah, lengan saya, melihat lengannya terangkat, darah muncrat. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Tuan Muda Gongsun berteriak. Tuan Muda, para eselon atas keluarga Gongsun panik. Gongsun Yun menahan rasa sakitnya. Dia ingin menghentikannya, tapi dia tidak bisa meneguk. Para pembudidaya di sekitarnya menelan air liur mereka karena ketakutan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, yang pemalu gemetar. Ci. Ci. Ah ah ah. Luoyan menyerang terus-menerus. Kecepatannya secepat kilat, darah muncrat. Geyun Feng dan empat orang lainnya dipotong lengannya. Rasa sakit yang luar biasa membuat mereka berteriak tak tertahankan. Lenganku terpotong. Geyun Feng sangat ketakutan. Hari ini seharusnya menjadi perayaan baginya untuk mencapai alam asal langit tingkat kelima. Tidak ada yang mengharapkan hal seperti ini terjadi. Ah, beberapa Tuan Muda berteriak seperti babi yang disembeli. Sangat menakutkan untuk mendengarnya. Saat ini, usus mereka berwarna hijau karena penyesalan. Mereka menyesal telah menyinggung Feng Wu Chen dan kelompoknya. Sayangnya, tidak ada jalan untuk kembali. Feng Er, kepala keluarga Gey berduka, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Geyun Feng dan yang lainnya menyebabkan hal ini pada diri mereka sendiri. Mereka terlalu sombong dan menindas orang lain. Mereka sangat menyinggung perasaan. Kalau tidak, tragedi ini tidak akan terjadi. Mereka hanya memotong lengannya karena Luoyan. Kalau tidak, mereka akan berakhir seperti Tuan Muda lainnya, mati. Melihat Tuan Muda yang berteriak, para penggarap di sekitarnya bahkan lebih ketakutan. Dendy sudah memotong semua lengannya. Luoyan melaporkan dengan hormat. Feng Wu Chen memandang Geyun Feng dan yang lainnya dengan acuh-ta'acuh. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, jika kamu ingin membalas dendam, kamu dapat menemukanku kapan saja. Aku akan mengampuni nyawamu kali ini, tetapi tidak akan ada waktu berikutnya. Pembalasan dendam, mereka hanya mencari kematian. Feng Wu Chen adalah guru Zhang Junlan. Identitas ini cukup membuat mereka takut. Siapa yang berani bicara tentang balas dendam? Terima kasih, Dendy, karena telah menyelamatkan nyawa kami. Para petinggi dari berbagai klan membungkuh. Betapa hebatnya dia. Dia memotong salah satu lenganmu, dan kamu masih harus berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawamu. Ini adalah kekuatan sejati. Melihat Luoyan, Feng Wu Chen berkata dengan acuh-ta'acuh, pimpin jalan menuju pavilion Xi'un. Ya, untuk diberikan, Luoyan menganggup penuh semangat dan menatap salah satu murid. Luoyan berkata, cepat kembali dan laporkan kepada ketua pavilion bahwa Dendy dan Tuan Muda Zhang akan datang ke pavilion Xi'un sebagai tamu. Ya, keempat murid itu sangat bersemangat dan segera pergi. Jika Feng Wu Chen dan Zhang Junlan diundang ke pavilion Xi'un, master dan sesepuh pavilion pasti akan sangat bersemangat. Luoyan sangat bersemangat hanya dengan memikirkannya. Jika berita tentang Tuan Muda Zhang dari wilayah Huji yang tiba di pavilion Xi'un tersebar, itu akan cukup untuk mengintimidasi semua kekuatan besar dan kecil di wilayah Qingyun. Status pavilion Xi'un tidak diragukan lagi akan meningkat pesat, cukup untuk membuat kekuatan besar lainnya waspada. Pavilion Xi'un terletak di puncak gunung di selatan wilayah Qingyun. Istana besar itu megah dan megah. Sebagai salah satu dari enam kekuatan besar, pavilion Xi'un jelas sangat kuat. Ada puluhan ribu murid di pavilion. Ketika semua orang di pavilion Xi'un mengetahui bahwa Feng Wuchen dan Zhang Jun'lan datang ke pavilion Xi'un sebagai tamu, master pavilion dan yang lainnya sangat khawatir. Master pavilion dan sesepuh keluar dari pengasingan satu demi satu. Tidak peduli hal penting apapun yang mereka miliki, mereka mengesampingkannya untuk sementara. Desir, desir, desir. Feng Wuchen, Zhang Jun'lan, dan lebih dari selusin ahli terbang mendekat. Aura tirani mereka tidak bisa dianggap remeh. Setelah beberapa kilatan, Feng Wuchen dan yang lainnya melayang di udara di atas istana megah pavilion Xi'un. 370. Selamat datang, Dendi. Selamat datang, Tuan Muda Zhang. Feng Wuchen, Zhang Jun'lan dan yang lainnya mendarat di alun-alun di bawah sambutan hormat dari pavilion Xi'un. Mengapa Dendi dan Tuan Muda Zhang tiba-tiba datang ke pavilion Xi'un? Mungkinkah, master pavilion Zhao Kianshan panik dan berkeringat banyak. Namun setelah berpikir sejenak, dia merasa ada yang tidak beres. Keempat murid itu tidak terlihat ketakutan sama sekali, melainkan malah bersemangat. Para murid pavilion Xi'un semuanya memandang pemuda yang berdiri di depan Zhang Jun'lan. Mereka tampak panik dan khawatir. Setengah tahun yang lalu, berita bahwa Luoyan menyinggung Feng Wuchen di alam terbuang telah menyebar ke pavilion Xi'un. Apakah dia Dendi? Dia menyembunyikan budidayanya dengan baik. Saya tidak bisa melihat melalui kultifasinya. Setengah tahun yang lalu, dia hampir kehilangan nyawanya karena dia. Apakah dia di sini untuk membalas dendam? Guru Tuan Muda Zhang masih sangat muda. Tampaknya dia beberapa tahun lebih muda dariku. Apakah dia benar-benar berada di alam pemurnian alat? Para murid pavilion Xi'un berdiskusi dengan suara pelan. Tidak ada yang berani meninggikan suara, karena takut menyinggung Feng Wuchen dan Zhang Jun'lan. Kepala murid pavilion Xi'un, Lei Tianjue, menatap Feng Wuchen dan mengerutkan kening. Dia berpikir dalam hati, apakah dia Dendi? Dia memang tidak sederhana. Orang normal tidak bisa menyembunyikan kim mereka sepenuhnya. Dia terlihat seperti orang biasa. Merasakan tatapan tajam, Feng Wuchen menoleh dan berkata dengan terkejut, alam asal langit tingkat sembilan. Dia seharusnya menjadi murid kepala pavilion Xi'un. Dia bahkan lebih berbakat daripada Luo Yan. Dia juga seorang jenius yang langka. Tatapan yang tajam. Orang ini pasti sangat kuat. Lei Tianjue berseru diam-diam. Dia tidak berani meremehkan Feng Wuchen. Tidak baik, Luo Yan bocah busuk ini tidak akan menyinggung kaisar alkimia lagi, kan? Sambil berseru, ekspresi Lei Tianjue tiba-tiba berubah. Dia baru ingat bahwa Luo Yan sudah kehabisan untuk menghadiri jamuan makan. Semakin Lei Tianjue memikirkannya, semakin dia merasa hal itu mungkin terjadi. Pada saat yang sama, wajah pemimpin pavilion-pavilion Xi'un, Zhao Qian Shan, dan para tetua dipenuhi dengan ketakutan. Ketika mereka tiba-tiba menerima kabar bahwa Feng Wuchen dan Zhang Junlan datang ke pavilion Xi'un sebagai tamu, Zhao Qian Shan dan yang lainnya sangat ketakutan. Zhao Qian Shan tidak berani berpikir berlebihan. Dia segera melangkah maju dan berkata dengan hormat, Zhao Qian Shan menyapa Dendi dan Tuan Muda Zhang. Greetings, Dendi. Salam, Tuan Muda Zhang. Tetua pertama, Li Qing Shan, dan yang lainnya semuanya bergegas. Mereka penuh hormat, tetapi hati mereka menjadi semakin bingung. Di antara mereka, hanya Li Qing Shan yang pernah melihat Feng Wuchen sebelumnya. Zhao Qian Shan dan para tetua lainnya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tuan pavilion Zhao, para tetua, pavilion Xi'un benar-benar merupakan salah satu dari enam organisasi besar di wilayah surga. Pavilion ini benar-benar kuat, uji Feng Wuchen sambil tersenyum. Sepanjang jalan, Luoyan telah memberi Feng Wuchen pengenalan sederhana tentang pavilion Xi'un, jadi dia telah memperoleh pemahaman dasar tentang pavilion Xi'un. Terima kasih atas pujianmu, Dendi. Zhao Qian Shan tersenyum. Melihat betapa bersemangatnya Luoyan, Zhao Qian Shan diam-diam menghela nafas lega. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa Feng Wuchen dan yang lainnya tidak datang untuk menyelesaikan rekening dengan pavilion Xi'un karena Luoyan. Li Qing Shan dan tetua lainnya menghela nafas lega. Dendi, Tuan Muda Zhang, tolong. Zhao Qian Shan berkata dengan tergesa-gesa. Dia memberi isyarat mengundang dengan sopan, membawa Feng Wuchen dan yang lainnya ke aula utama. Semua orang di pavilion Xi'un sudah mengetahui bahwa Feng Wuchen adalah guru Zhang Junlan, jadi Zhao Qian Shan tidak berani meremehkannya sama sekali. Begitu mereka memasuki aula, seorang murid perempuan segera menyajikan teh untuk mereka. Zhao Qian Shan mengamati Feng Wuchen dan berkata dengan sopan, merupakan kehormatan bagi pavilion Xi'un bagi Dendi dan Tuan Muda Zhang untuk memunjungi pavilion Xi'un. Kaisar Alkimia, Luoyan dan yang lainnya pasti telah menyinggung perasaanmu terakhir kali. Aku harap kamu bisa memaafkan kami, kata Li Qing Shan sambil tersenyum pahit. Feng Wuchen tersenyum. Kamu terlalu khawatir, tetuali. Luoyan membantuku menemukan Bei Ming Kong dan Murong Tian, jadi dia sudah menebus dirinya sendiri. Segera setelah kami tiba di wilayah surga hari ini, Luoyan sangat membantuku, jadi aku secara khusus datang ke sana. Nominasikan dia ke pavilion Xi'un. Nominasikan dia, Zhao Qian Shan, Li Qing Shan, dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka saling memandang, tidak dapat memahami apa yang dimaksud Feng Wuchen dengan mencalonkannya. Zhao Qian Shan bertanya dengan ragu, Dendi, bolehkah saya bertanya apa maksud Anda dengan mencalonkannya? Bakat Luoyan cukup bagus. Saya berencana membiarkan dia mengikuti saya keluar dan menjelajahi dunia. Bagaimana menurut Anda, pavilion Zhao? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Ini, Zhao Qian Shan terkejut pada awalnya sebelum bertukar pandang dengan Li Qing Shan dan yang lainnya. Dia tampak agak bermasalah. Luoyan adalah murid kedua pavilion Xi'un, nomor dua setelah murid pertama. Dia adalah murid jenius yang langka di pavilion Xi'un, jadi Zhao Qian Shan jelas tidak akan setuju. Namun, setelah Feng Wuchen berbicara, Zhao Qian Shan tidak tahu bagaimana cara menolaknya. Luoyan menatap Zhao Qian Shan dan para tetua dengan penuh semangat. Adik laki-laki, apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Lei Tianjue bertanya dengan lembut dari samping Luoyan. Dia tahu bahwa Luoyan sangat bersemangat. Kakak senior pertama, aku sudah memikirkannya dengan matang. Aku juga ingin keluar dan menjelajah. Luoyan mengangguk. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Luoyan tidak ingin menyesalinya di kemudian hari. Luoyan sudah mengambil keputusan, jadi Lei Tianjue tidak berkata apa-apa lagi. Melihat Zhao Qian Shan dan para tetua ragu-ragu, Feng Wuchen melanjutkan sambil tersenyum, Tuan Pavilion Zhao, jangan khawatir. Luoyan masih menjadi murid Pavilion Zhiyun. Dia hanya pacaran denganku. Dia bisa kembali kapanpun dia mau. Mendengar itu, Zhao Qian Shan diam-diam menjadi santai. Baru kemudian dia tersenyum, begitu. Melirik Luoyan yang sedang menunggu, Zhao Qian Shan tersenyum, Jika itu masalahnya dan Luoyan setuju, saya jelas tidak punya masalah dengan itu. Itu hebat. Terima kasih, Master Pavilion. Luoyan berteriak penuh semangat. Zhao Qian Shan memperingatkan, jangan menimbulkan masalah bagi Dendi dan Tuan Muda Zhang. Anda harus mengingatnya. Jangan khawatir, Master Pavilion. Luoyan menganggup dengan tegas. Feng Wuchen melangkah ke wilayah surga dan berhasil merekrut keajaiban pertamanya. Meskipun Luoyan masih menjadi murid Pavilion Zhiyun, Feng Wuchen tidak mengkhawatirkan hal ini. Namun, akan sulit untuk mengatakannya di masa depan. Feng Wuchen kemudian memandang Lei Tianjue dan bertanya sambil tersenyum, Bagaimana denganmu? Apakah Anda bersedia mengikuti saya? Mendengar itu, Lei Tianjue tercengang. Wajah Zhao Qian Shan dan yang lainnya berubah. Feng Wuchen terkejut. Dia berani membuat desain pada murid tertua Pavilion Zhiyun. Jika semua murid jenius Pavilion Zhiyun mengikuti Feng Wuchen, bahkan jika mereka masih menjadi murid Pavilion Zhiyun, kekuatan Pavilion Zhiyun jelas akan sangat melemah. Yang terpenting, Pavilion Zhiyun masih harus bergantung pada Lei Tianjue untuk bersaing memperebutkan peringkat jenius domain surga. Jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Meski identitas Dendi mulia, tapi aku tidak mau hidup di bawah atap orang lain. Kalau kamu ingin aku mengikutimu, itu tergantung apakah Dendi punya kemampuan atau tidak. Lei Tianjue tersenyum percaya diri. Dia tidak akan takut dengan identitas Feng Wuchen yang menakutkan. Kakak tertua, kamu ingin menantang Dendi. Wajah Luoyan berubah drastis. Tianjue, jangan kasar pada Dendi. Zhao Tianxian tiba-tiba memarahi. Lei Tianjue berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu kepada Dendi. Zhao Tianxian sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Jika dia membuat marah Dendi, konsekuensinya tidak terbayangkan.